Wang Chen, kami ikut denganmu. Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren berhenti berkultivasi ketika mereka merasakan kehadiran Wang Chen. Mereka buru-buru berkata kepada Wang Chen. Pada saat ini, luka-luka mereka jelas sudah sedikit pulih. Melihat Wang Chen bergegas dengan cemas menuju ke arah kota dosa, mereka berdua segera mengikutinya. Astaga! Angin bersiul di telinganya saat dia merasakan dua orang mengikutinya. Namun, Wang Chen tidak melambat saat dia berlari menuju kota dosa. Hahaha, kota dosa, keluarga Wang. Hari ini, aku akan membantai keluarga Wang dan kota dosa. Tidak ada di antara kalian yang akan hidup dan tidak ada di antara kalian yang akan pergi. Suasana di kota dosa mencekam. Di luar tembok kota berdiri puluhan klan iblis yang kuat. Seorang pria parubaya, yang memimpin kelompok itu, berteriak ketika dia melihat kerumunan di tembok kota. Membunuh. Sambil mengaum, pria itu melompat dari tanah dan menyerbu ke arah tembok kota. Bagi ahli seperti dia, tembok kota hanya berjarak satu langkah. Swash, swash, swash. Saat pria itu melompat ke langit, hujan anak panah menyapu ke arahnya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat hujan anak panah, pria itu tidak peduli sama sekali. Dengan lambayan lengan bajunya, langit langsung tertutup. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Angin kencang sebenarnya dengan paksa menyapu hujan anak panah dengan kekuatannya yang tak tertahankan, menyebabkan mereka menghilang tanpa jejak. Mati. Sambil mengaum, pria itu menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Angin dari telapak tangan bahkan lebih megah. Jangan pernah memikirkannya. Akhirnya, seorang lelaki tua keluar dari kerumunan dan berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat telapak tangan menyapu ke arah orang-orang di tembok kota. Ini adalah seorang tetua dari sekolah Singchen. Pada saat ini, dia meninju dengan kedua tinjunya untuk bertahan melawan telapak tangan yang kuat. Ledakan. Dalam sekejap, tinju dan telapak tangan bertabrakan dan ledakan mengerikan terdengar. Angin kencang bertiup dan bumi retak. Kepulan-kepulan. Darah menghujani. Di tengah teriakan, tetua dari sekolah Singchen dikalahkan dalam satu gerakan. Kedua lengannya patah, memperlihatkan tulang putihnya. Kamu memang seperti semut, namun kamu masih berani bersikap kurang ajar. Merusak. Setelah melukai pria tua di hadapannya dengan satu gerakan, pria parubaya itu tertawa. Sekali lagi, dia membanting telapak tangannya ke arah tembok kota. Semut. Denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk masuk ke kota. Melihat telapak tangan pria itu menyerang sekali lagi, suara gemuruh terdengar dari tembok kota. Sosok yang kuat bergegas keluar dari kerumunan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Gemuruh. Senjata panjang di tangannya tersapu dengan momentum yang tak terbatas. Aura itu bahkan mampu membuat langit dan bumi menjadi tenang. Hem. Merasakan aura ini, wajah pria parubaya itu membeku, lumayan, jauh lebih baik dari orang tua itu. Tubuh bintang peringkat sembilan. Hahaha, kamu tetap saja seekor semut. Enyah. Pria itu mengangkat alisnya, tapi telapak tangannya tidak melambat sama sekali. Ledakan. Suara gemuruh dampak terdengar. Lapisan gelombang ki tersapu. Dalam sekejap mata, tembok kota menjadi kacau balau. KKK. Suara retakan yang tak ada habisnya bisa terdengar. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah berceceran. Senjata ilahi di tangan sosok itu pecah sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi ketiadaan. Ledakan. Di bawah kekuatan yang menakutkan, sosok itu terlempar seperti bola meriam. Kuang Ren. Melihat pemandangan ini, banyak orang di tembok kota berteriak kaget. Kuang Ren. Orang yang bergegas untuk memblokir serangan pria parubaya itu sebenarnya adalah Kuang Ren. Sayangnya, Kuang Ren terluka parah, dan pada akhirnya, dia tidak punya cara untuk memblokir serangan pria parubaya itu. Tubuh bintang peringkat sembilan. Kekuatannya mungkin dianggap menakutkan di benua langit yang mendalam. Bahkan bagi Kuang Ren, untuk dapat mencapai level seperti itu hanya dalam beberapa tahun, dia sangatlah kuat. Sayangnya, pria parubaya di depannya terlalu kuat. Organ dalamnya sepertinya telah hancur. Seluruh tubuh Kuang Ren sepertinya telah rusak. Wajahnya pucat saat dia menabrak tembok kota. Ledakan. Tubuhnya gemetar, dan Kuang Ren hampir mati lemas. Engah. Engah. Dua suap darah mengalir keluar dari mulut Kuang Ren. Wajahnya pucat. Aku masih terlalu lemah. Melihat anggota keluarga Wang yang bergegas mendekat, Kuang Ren memaksakan senyum pahit. Cepat, minum pil ini. Melihat penampilan tragis Kuang Ren, Zhang Hu berkata dengan ekspresi serius. Dia dengan cepat memasukkan pil ke dalam mulut Kuang Ren. Sial, siapa pria ini? Kenapa dia harus mengincar keluarga Wang seperti ini? Selain Zhang Hu, beberapa pemuda memandang pria parubaya di langit dengan kebencian dan kutukan. Pada saat ini, krisis besar sedang terjadi. Tetua sekolah Sing Chen bukanlah tandingan pria ini. Bahkan Kuang Ren, yang telah masuk ke dalam jajaran seni bela diri ilahi, dikalahkan dalam satu gerakan. Hal ini membuat semua orang di tembok kota putus asa. Alangkah baiknya jika bos kembali. Dengan bakat dan kekuatannya, dia pasti bisa membunuh bajingan ini. Itu sangat disayangkan. Kuang Ren tersenyum pahit. Pada saat ini, seberapa besar dia ingin Wang Chen kembali? Sialan, jika kamu tidak bisa melakukannya, bawa orang-orangmu dan pergi. Kembali ke negeri sembilan prefektur. Pasti akan lebih baik di sana. Segera, senior Ling Yu akan kembali, dan bahkan bosnya akan kembali. Keluarga Wang tidak akan selesai. Cepat, bawa orang-orangmu dan pergi. Aku, Kuang Ren, akan menggunakan nafas terakhirku untuk mempertahankan kota dosaguna mengulur waktu untukmu. Melihat ekspresi serius Zilan, Kuang Ren mendesak dengan cemas. Musuh di depannya terlalu kuat. Bahkan seseorang yang sombong seperti Kuang Ren merasa tidak berdaya saat ini. Saya bersumpah untuk hidup berdampingan dengan keluarga Wang. Nona Zilan, cepat pergi. Zilan, bawa orang-orangmu dan pergi. Kami akan menahan mereka di sini. Mendengar kata-kata Kuang Ren, Zhang Hu mengertakan gigi dan berteriak. Kemudian, anggota keluarga Wang di belakangnya berteriak dengan ekspresi penuh tekat. Pada saat ini, di depan musuh yang kuat, mereka bersiap untuk mati. Namun, apapun yang terjadi, Zilan harus pergi. Identitas Zilan terlalu berbeda dari yang lain. Dia hampir setengah simpanan. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Dia harus menghilangkan harapan masa depan keluarga Wang. Pergi. Zhang Hu memandang Zilan dan berteriak dengan marah. Saat ini, matanya merah dan dipenuhi niat membunuh. Membunuh. Sambil mengaum, Zhang Hu menoleh dan berteriak pada pria parubaya yang melayang di udara lagi. Ingin pergi. Hari ini, tidak satupun dari kalian bisa pergi. Mendengar suara-suara yang datang dari bawah kota, pria parubaya itu mencibir. Hari ini, kalian semua akan mati. Jika Wang Chen kembali, dia juga akan mati. Tuanku ada di sini untuk membunuhnya. Pria parubaya itu mendengus dingin. Ledakan. Saat berikutnya, dia meninju dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, pukulan ini menutupi seluruh kota dosa dan menyelimuti daratan. Zilan dan yang lainnya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Saat berikutnya, seluruh kota dosa berguncang. Gemuruh. Tembok kota yang sangat kokoh benar-benar runtuh karena pukulan ini. Puff, puff, puff. Zhang Hu dan yang lainnya, yang berjuang untuk melawan, memuntahkan darah. Ah. Di antara mereka, bahkan cukup banyak ahli generasi muda yang langsung tersapu bersih dari gerakan ini. Kekuatan pria parubaya di depan mereka berada di luar imajinasi mereka. Hanya dengan satu gerakan, dia menghancurkan tembok kota dan melukai Zhang Hu dan yang lainnya dengan parah. Dalam sekejap mata, pertahanan kota dosa telah hancur. Asap tebal mengepul, angin dingin bersiul, dan niat membunuh memenuhi udara. Setelah menerobos tembok kota, dia berdiri di atas reruntuhan dan melihat pemandangan yang berantakan. Melihat semua orang yang dikirim terbang, bibirnya membentuk senyuman dingin. Bunuh, bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Saya ingin mewarnai kota dosa menjadi merah dengan darah. Saya ingin membuat Wang Chen menjadi gila. Melihat ke bawah ke daratan, pria itu akhirnya melambaikan tangannya dan mendengus dingin. Astaga. Saat suara pria itu turun, serangkaian suara yang menusuk udara terdengar. Dalam sekejap mata, dia mengulurkan tangannya dan selusin sosok bergegas keluar. Pada saat ini, pembantaian terakhir dimulai. Perasaan bahaya yang kuat mulai menyelimuti mereka. Zilan, Zhang Hu, Kuang Ren, semuanya tampak memiliki sedikit keputusasaan di mata mereka. Dalam menghadapi pembantaian terakhir ini, mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat suara yang menusuk udara, pada saat ini, Zilan dan yang lainnya merasakan aura yang belum pernah terjadi sebelumnya merasuki hati mereka. Dulu, ini adalah tempat mereka naik ke tampuk kekuasaan, tapi sekarang, ini juga tempat mereka jatuh. Beberapa dari mereka saling memandang, dan jejak tekat muncul di mata mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka akan menyeret beberapa dari mereka ke bawah bersama mereka. Memikirkan hal ini, Kuang Ren dan yang lainnya bersiap untuk membakar energi sejati mereka. Bahkan jika mereka menghancurkan diri mereka sendiri, mereka tidak akan mati di tangan orang-orang ini. Suara mendesing. Angin menderu-deru, dan energi spiritual menyapu. Pada saat ini, energi spiritual yang tak terbatas memasuki tubuh Kuang Ren dan yang lainnya. Pada saat ini, perlawanan terakhir dimulai. Bos, balas dendam untukku. Pada saat ini, Kuang Ren mengungkapkan sedikit senyuman dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepertinya melihat Wang Chen. Patriark, aku pergi dulu. Ekspresi Zhang Hu serius. Zilan, sebaliknya, terdiam. Jika dia terlambat satu langkah, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Saat ini, dia juga memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Energi spiritual yang tak terbatas berkumpul, dan ekspresi Zilan acuh tak acuh. Namun, saat ini, mungkin hanya Zilan yang tahu bahwa saat ini, di dalam hatinya, hanya ada sedikit kerinduan yang tersisa. Sosok itu perlahan muncul di benaknya. Itu muncul di benaknya dan menjadi semakin jelas. Dalam hidup ini, aku akan menjadi anggota keluarga Wang. Dengan suara yang hanya bisa didengarnya, dia bergumam pelan. Saat berikutnya, dia menutup matanya. Dia terlihat sangat tenang, dan dia terlihat sangat nyaman. Dia tidak menyesalinya, dia masih bertekad. Pada saat ini, angin menderu-deru seolah menampakkan sedikit kesedihan. Saat ini, pemandangan saat ini sangat husyuk. Aku mempersembahkan darahku ke sembilan surga. Serangkaian suara berat terdengar. Setelah dipaksa ke dalam situasi putus asa, mengikuti Kuang Ren, Zilan, Zhang Hu, dan yang lainnya, pada saat ini, semua anggota keluarga Wang memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Tetesan darah terakhir mereka mengalir untuk keluarga Wang. Saat ini, pemandangannya menyedihkan. Pada saat ini, awan gelap bergulung di langit, dan energi spiritual melonjak hebat. Pada saat ini, seolah-olah dunia sedang menangisi mereka. Huff, ingin menghancurkan diri sendiri. Bermimpilah, bunuh mereka untukku. Jangan biarkan satu pun hidup. Tindakan Kuang Ren dan yang lainnya secara alami diperhatikan oleh pria paruh bayi itu. Melihat pemandangan ini, dia menunjukkan cibiran menghina dan mendengus. Hari ini, orang-orang ini akan mati. Ingin menghancurkan diri sendiri. Bermimpilah. Dia ingin melihat keajaiban lain apa yang bisa terjadi. Dia dengan dingin mengalihkan pandangannya ke segala arah, menunggu pemandangan darah berceceran. Kamu mendekati kematian. Namun, pada saat ini, ketika situasinya tampaknya telah jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diubah, tiba-tiba, suara gemuruh yang menggemparkan terdengar. Suara ini sangat familiar namun asing. Suara ini seakan membekukan langit dan bumi, seolah mampu membekukan ruang dan waktu. Pada saat ini, suara ini menembus langit dan menembus langit. Suara ini membawa niat membunuh yang tak ada habisnya, seperti petir, meledak di dunia ini. 1792 Pada saat itu, raungan kemarahan tiba-tiba bergemas seperti guntur, meledakan dunia dan membekukan ruang dan waktu. Raungan marah ini mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Itu menembus langit dan menimbulkan ketakutan di hati semua orang. Raungan marah ini membuat seluruh anggota keluarga Wang, yang bersiap meledakkan diri dan menumpahkan tetes darah terakhir mereka, gemetar hebat. Kemudian, mereka mengungkapkan ekspresi gembira dan gila. Setiap orang yang putus asa beberapa saat yang lalu, ketika mendengar suara ini, sepertinya melihat harapan, seolah-olah mereka telah melihat cahaya fajar. Mata mereka bersinar karena kegembiraan. Bos! Kuangren tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kepala keluarga, dia kembali. Pada saat itu, Zhang Hu, yang bersiap meledakkan diri, menangis lebih keras. Kegembiraannya tak terlukiskan. Astaga! Astaga! Dari jauh, diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, sesosok tubuh mendekat dengan cepat. Bunuh, bunuh mereka untukku. Pria parubaya dari klan iblis, yang merupakan pemimpinnya, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Saat berikutnya, dia berteriak dengan gila. Saat itu, sosok yang mendekat dari jauh terasa terlalu familiar, hingga hatinya langsung tenggelam. Wang Chen, dia sebenarnya kembali. Pria parubaya itu meraung dengan gila. Dia ingin membunuh semua orang sebelum Wang Chen tiba. Kamu mendekati kematian. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, mata Wang Chen menjadi merah. Kemarahannya membara saat ini. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Kalian semua, mati. Melihat orang-orang ini masih berani menyerang anggota keluarga Wang, niat membunuh Wang Chen melonjak ke langit. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara, langsung menutupi langit dan bumi. Cahaya reinkarnasi. Dengan raungan marah, Wang Chen langsung menampilkan cahaya reinkarnasi. Bas! Diiringi dengan suara lembut, cahaya reinkarnasi turun dari langit seperti penghalang, turun di depan reruntuhan kota dosa, menutupi keluarga Wang dan semua orang di kota dosa. Ah tidak! Ceritan kesakitan terdengar. Karena lengah, anggota klan iblis yang tidak dapat menstabilkan diri pada waktunya secara tidak sengaja bergegas ke cahaya reinkarnasi. Dalam sekejap, wajah mereka menjadi layu dan keriput. Dalam sekejap mata, beberapa pria dari ras iblis yang dengan ceroboh menyerbu ke dalam cahaya reinkarnasi telah menjadi orang tua. Daging dan darah mereka dengan cepat dikonsumsi seiring berjalannya waktu, dan kerutan muncul di pipi mereka. Dalam sekejap mata, rambut panjang mereka rontok, dan mereka semua tergeletak di tanah. Bahkan bergerak pun terasa sangat sulit. Cahaya reinkarnasi telah berubah menjadi reinkarnasi. Hanya langkah ini saja yang telah membunuh mereka secara langsung. Asteris desis, asteris. Baik anggota klan iblis dan anggota klan Wang tercengang melihat ini. Teknik macam apa ini? Betapa menantangnya hal itu? Hahaha. Setelah pulih dari keterkejutannya, pria eksentrik yang pertama pulih dari keterkejutannya tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Matilah, kalian semua, mati. Hahaha. Bosku kembali. Kalian semua, tunggu saja kematiannya. Metode Wang Chen sangat menantang sehingga eksentrik sangat bersemangat. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan dua suap darah, tapi dia tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah semua emosi yang tertekan di dalam hatinya akan meledak saat ini. Wang Chen masih sangat kuat. Setiap kali dia muncul, dia masih memberikan kejutan yang tak terbayangkan kepada orang-orang. Keajaiban terjadi lagi dan lagi. Pada saat ini, hati pria eksentrik itu menjadi rileks. Dia memiliki kepercayaan penuh dan keyakinan pada Wang Chen. Wang Chen. Pada saat yang sama, menonton adegan ini, pria parubaya dari klan iblis terkejut, dan wajahnya hampir berubah. Wang Chen telah kembali, dan dia tidak menyangka langkah pertamanya akan begitu mengejutkan. Hal ini membuat pria parubaya merasa sangat tidak nyaman. Pergi. Melihat cahaya reinkarnasi yang menakutkan di depannya, dia tahu bahwa akan sulit membunuh anggota keluarga Wang, apalagi menghancurkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kota dosa. Pria parubaya dari klan iblis tidak mau menyerah. Dia meraung dengan marah dan bersiap untuk pergi. Berlari. Itulah satu-satunya pemikiran yang ada di benaknya saat ini. Wang Chen. Seberapa kuat dia? Dia adalah orang luar biasa yang telah membantai para ahli yang murni. Dia tidak menyangka akan kembali. Bagaimana pria parubaya ini berani menjadi musuhnya. Astaga. Dengan suara robekan yang tajam, pria parubaya itu merobek ruang dan bersiap untuk melarikan diri. Karena segelnya, ruang di dunia iblis menjadi sangat kacau dan kokoh. Untuk merobek ruang, hanya ahli yang murni yang bisa melakukannya. Namun, benua langit yang mendalam berbeda. Dengan kekuatannya, dia bisa merobek ruang dan melarikan diri. Ingin pergi, tetaplah di sini. Melihat pria dari sekte terselubung surga hendak merobek ruang dan melarikan diri, Wang Chen meraum dengan marah. Apa yang baru saja dilihatnya membuat Wang Chen ingin menghancurkan segalanya tanpa terkendali. Jika dia terlambat satu langkah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pria eksentrik, Zilan, Zhang Hu. Orang-orang ini benar-benar dipaksa sampai pada titik meledakkan diri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Wang Chen. Ledakan. Sambil mengaum, Wang Chen langsung meninju dengan tinju kaisar surgawi. Astaga! Ruang terpelintir dan pecah. Pada saat ini, grid dao yang tak ada habisnya sepertinya terintegrasi ke dalam tangan Wang Chen. Retak, retak, retak. The Extreme Dao, sebuah hukum misterius yang tak tertandingi, secara paksa menutup ruang, memenjarakan lubang hitam yang robek, dan menghalangi jalan keluar pria paru baya itu. Bagaimana ini mungkin? Ruang di depannya berputar, dan lubang hitam tiba-tiba tertutup. Hal ini membuat pupil mata pria itu menyusut drastis. Apa yang telah terjadi? Wang Chen benar-benar memutar balikan dao besar dan menyegel ruang dan waktu. Teknik macam apa ini? Bahkan seorang ahli yang murni tidak dapat melakukan ini. Bagaimana? Bagaimana dia melakukannya? Jejak kepanikan dan kengerian muncul di mata pria paru baya itu, dan wajahnya menjadi pucat. Melihat tinju kaisar surgawi Wang Chen, pria di depannya memiliki ekspresi putus asa di matanya. Tidak. Kekuatan tinju kaisar langit membuat pria itu merasakan ancaman kematian. Seluruh tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Di bawah ancaman kematian, dia meraum dan melakukan serangan balik, tidak mau menyerah. Ruang itu di penjara, dan dao besar tiba-tiba menjadi kacau dan tidak terkendali. Dia kehilangan kesempatan untuk melarikan diri, dan yang bisa dia lakukan hanyalah melawan. Ledakan. Pria itu mengeluarkan gada surgawi dan mengayunkannya ke tangan Wang Chen. Hancurkan, hancurkan semuanya. Mata Wang Chen tajam, dan sepertinya hanya ada niat membunuh di matanya saat ini. Melihat gada surgawi menyapu, dia mendengus dengan wajah muram. Gemuruh. Tinju kaisar surgawi tidak dapat dihentikan. Dalam sekejap mata, tinju itu bertabrakan dengan gada surgawi. Retak, retak, retak. Suara retakan yang tajam terdengar dalam sekejap mata. Gada surgawi, yang dikenal sebagai senjata ilahi yang sangat kuat, sebenarnya retak sedikit demi sedikit di hadapan tinju kaisar surgawi Wang Chen. Of. Darah berceceran, dan tubuh pria itu bergetar hebat. Wajahnya pucat pasi, dan dia mundur dengan cepat. Tidak. Yang lebih membuatnya takut adalah pukulan Wang Chen. Pada saat ini, pukulannya masih datang langsung ke arahnya tanpa kehilangan momentum apapun. Beraninya seorang kultifator puncak bulan mistik bertindak begitu lancang. Wang Chen mendengus dingin saat dia dengan mudah menghancurkan gada surgawi. Ah. Saat dia berteriak, tinjunya mendarat di tubuh pria parubaya itu seperti pisau panas menembus mentega. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba memblokirnya, itu sia-sia. Tidak peduli betapa takutnya dia, dia tidak bisa lepas dari kematian. Suara ledakan terdengar, darah tak berujung berceceran di mana-mana. Langit penuh dengan darah, dan pada saat ini, darah, daging, dan tulang tertiup angin. Hanya dengan satu pukulan, Wang Chen membunuh pria dari sekte terselubung surga dalam sekejap. Desis. Pemandangan seperti itu menyebabkan dunia terdiam. Terkejut. Kejutan yang tak terbatas memenuhi hati semua orang saat ini. Pukulan kuat macam apa itu? Bagaimana itu bisa membunuh ahli yang tiada tarannya dalam sekejap? Seberapa kuat Wang Chen? Anggota keluarga Wang tercengang, dan iblis lainnya tercengang. Pada saat ini, bahkan langit dan bumi pun redup. Hahaha, bos, bagus, bagus. Hahaha, bunuh bajingan-bajingan ini, membunuh mereka semua. Setelah sekian lama, si eksentrik tertawa terbahak-bahak saat dia sadar kembali. Hatinya penuh dengan kegembiraan, dan amarah yang tertahan menghilang dalam sekejap. Kekuatan Wang Chen membuat darah eksentrik mendidih. Tidak, ini Wang Chen. Jangan, jangan bunuh kami. Tidak, aku tidak ingin mati. Wang Chen, jangan bunuh aku. Kami bukan dari sekte terselubung surga. Kami hanya terjebak di dunia ini, terhalang oleh cahaya reinkarnasi, dan melihat pria dari sekte terselubung surga terbunuh dalam sekejap, iblis lainnya ketakutan. Wang Chen datang untuk membunuh mereka. Kekuatan macam apa itu? Dia telah membunuh ahli alam bulan misterius dalam sekejap, dan serangannya sangat menggemparkan. Ketakutan akan kematian merasuki hati orang-orang ini, dan mereka hampir pingsan. Melihat Wang Chen membunuh pria dari sekte terselubung surga, dia menoleh untuk melihat mereka. Seketika, iblis-iblis lainnya menggigil ketakutan. Mereka tidak ingin mati. Mereka bukan tandingan Wang Chen. Mereka memohon dengan getir. Mungkin, mereka tidak mengetahui dengan jelas tentang hubungan antara Wang Chen dan Kota Dosa. Mereka hanya tahu bahwa Wang Chen berseteru dengan sekte terselubung surga. Mungkin Wang Chen ini datang untuk membunuh sekte terselubung surga. Mereka berpegang pada secerca harapan dan memohon belas kasihan. Kalian semua, mati. Namun, menghadapi permintaan orang-orang ini, Wang Chen tanpa ekspresi. Cahaya dingin melintas di matanya, dan saat berikutnya, Wang Chen menggunakan teknik mengejar bulan. Dalam sekejap, dia seolah menghilang dari dunia. Dalam sekejap, sepertinya dia tidak pernah muncul. Ah, ah, ah. Namun, dengan sangat cepat, di bawah tatapan ngeri para iblis, hujan darah menyembur keluar. Gelombang jeritan terdengar, dan awan darah meledak. Kehidupan berjatuhan satu demi satu. Teriakan putus asa dan keengganan terdengar tak henti-hentinya. Namun, suara-suara itu menjadi semakin lembut, dan segera, semuanya menghilang tanpa jejak. Ini adalah pembantaian sepihak oleh Wang Chen. Prajurit bulan gelap tingkat bintang dan tahap awal di depan Wang Chen seperti semut baginya. Orang seperti itu berani datang dan menyinggung keluarga Wang. Ketika awan darah terakhir meledak, sosok Wang Chen sekali lagi muncul di depan semua orang. Saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah musuh-musuhnya. Pada saat ini, selusin prajurit alam iblis yang berdiri di sini sebelumnya semuanya menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah hujan darah yang terus turun dari langit. Yang tersisa hanyalah hembusan angin, dan pemandangan yang sunyi-senyap. 1793 Pada saat itu, dunia seakan-akan berada dalam keadaan hening. Tidak ada suara lagi. Cahaya reinkarnasi berangsur-angsur menghilang, dan hujan darah berangsur-angsur berhenti. Akhirnya, saat hujan darah akhirnya berhenti, matahari kembali bersinar. Krisis besar telah teratasi pada saat itu. Bos! Kepala keluarga! Pada saat itu, pria eksentrik dan yang lainnya, yang telah pulih dari keterkejutannya, berteriak dengan semangat. Krisis telah teratasi, Wang Chen turun seperti dewa pada saat paling berbahaya, memberi mereka harapan. Lalu, Wang Chen seperti dewa iblis. Dengan satu tangan, dia membunuh semua musuh. Bahkan pemimpinnya, yang begitu kuat sehingga dia tidak bisa didekati, dibunuh dalam hitungan detik oleh Wang Chen. Adegan ini membuat darah pria eksentrik dan semua orang di keluarga Wang mendidih. Situasi yang mereka pikir akan hancur tiba-tiba berbalik. Untuk sesaat, reruntuhan kota dosa menjadi perayaan. Pria eksentrik, Zhang Hu, dan semua orang di keluarga Wang begitu gembira hingga air mata mengalir di pipi mereka. Di tengah kerumunan, Zhang, yang kini menjadi wanita dewasa dan cantik, berdiri puluhan meter jauhnya, diam-diam menatap Wang Chen. Dua aliran air mata mengalir tak terkendali dari sudut matanya. Sudah berapa tahun? Berapa tahun dia menunggu? Sosok yang menghantui mimpinya sekali lagi muncul di hadapannya saat ini. Zhang mengatupkan bibirnya erat-erat, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Semua sorakan dan teriakan di sekelilingnya tidak terdengar lagi. Seolah-olah hanya dia dan Wang Chen yang tersisa di dunia. Akhirnya, pada saat Wang Chen memandangnya, mata mereka bertemu di udara. Melihat sosok di kejauhan, sosok Wang Chen juga berhenti sejenak. Saat dia menghadapi Zilan, dia selalu memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Inilah wanita yang pernah bertunangan dengannya dan masih bertunangan hingga saat ini. Saat itu, Wang Chen merasakan langkah kakinya begitu berat. Seolah merasakan perubahan pada Wang Chen, pria eksentrik, yang berjalan dengan susah payah, sepertinya menyadari sesuatu. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Cepat, atur tim, atur tembok kota. Hei, siapa di sana? Cepat bereskan. Orang gila meringkuk dan berteriak. Dalam sekejap mata, kerumunan itu dimusnahkan oleh Matman. Saat ini, hanya Wang Chen dan Zilan yang tersisa di reruntuhan. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen akhirnya berjalan perlahan menuju Zilan. Bunyi, bunyi, bunyi. Selangkah demi selangkah, langkah kakiringan itu seolah menginjak hati Zilan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Air mata mengalir di pipinya tak terkendali. Dia menutup mulutnya sedikit. Wanita yang bertanggung jawab atas keluarga Wang selama beberapa tahun terakhir telah mengungkapkan sisi lemahnya saat ini. Bahkan saat menghadapi kematian, dia tidak pernah takut. Bahkan saat putus asa, dia tidak pernah menangis. Meskipun Kerajaan Angin Surgawi juga berada dalam bahaya besar, dia tetap memilih untuk berdiri teguh di sisi kota Sin. Sekuat apapun dia, dia sekarang menangis terseduh-seduh. Hati Wang Chen semakin berat saat dia melihat air mata yang memantulkan sinar matahari jatuh di pipinya. Akhirnya, Wang Chen berdiri di depan Zilan. Saya kembali. Itu adalah kalimat sederhana, tetapi sangat sulit untuk diucapkan saat ini. Membuka mulutnya, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia mengulurkan tangannya, tapi pada akhirnya, dia meletakkannya tanpa daya. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Setelah jeda, Wang Chen berkata lagi dengan suara serak. Tenggorokannya seperti tersumbat oleh sesuatu, membuatnya sulit berbicara. Aku, aku baik-baik saja. Di bawah tatapan dan pertanyaan Wang Chen, Zilan menundukan kepalanya dan berkata dengan lembut. Sesaat kemudian, sebelum Wang Chen sempat bereaksi, Zilan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Memeluk Wang Chen dengan erat, Zilan tidak bisa menahan tangisnya. Suhu yang familiar, aura yang familiar, perasaan familiar namun asing. Apakah pelukan begitu sulit bagimu? Memeluk Wang Chen erat-erat, dia takut ini hanya mimpi. Dia takut ketika dia terbangun dari mimpinya, orang di depannya akan menghilang. Zilan berbisik. Keluhan di hatinya muncul saat ini. Kerinduan yang terakumulasi selama bertahun-tahun mengalir deras. Kenapa kamu pelit sekali dengan pelukan? Saya tidak ingin merebut apapun. Aku hanya ingin berada di sisimu dengan tenang seperti ini. Tidak apa-apa. Suara Zilan sangat lembut, namun membuat Wang Chen merasa seperti disambar petir. Tubuhnya berhenti, dan tangannya yang terulur berhenti sejenak. Pada akhirnya, dia dengan lembut melingkarkannya di punggung Zilan. Aroma samar tercium di hidungnya. Itu sangat familiar, namun asing. Perasaan ini sangat bagus. Itu membuat orang mabuk, tenang, dan santai. Pada akhirnya, Wang Chen tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang bisa dia katakan? Zilan, permintaannya, sesederhana itu. Diam-diam tetap di sisinya. Meninggalkan keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng, berlari sekuat tenaga untuk menghidupi keluarga Wang Sendirian, adalah satu-satunya hal yang dia inginkan. Bagaimana dia bisa menolak? Tidak apa-apa, saya kembali. Dengan lembut menepuk punggung Zilan, Wang Chen menghela nafas. Kata-kata ini membuat Zilan memeluk Wang Chen semakin erat. Pada saat ini, jika dunia berhenti, jika waktu berhenti, mungkin dia tidak akan menyesal dalam hidupnya. Swash-swash. Namun, mimpi indah itu hanya sekedar mimpi. Sesaat kemudian, dua sosok tiba-tiba bergegas menuju kota dosa. Gelombang udara yang dahsyat menyebabkan ekspresi Zilan berubah drastis. Pada saat ini, mimpinya langsung hancur. Kedamaian ini hancur saat ini. Hati-hati. Dengan teriakan ketakutan, Zilan dengan cepat membalikkan tubuhnya dan berdiri di depan Wang Chen. Ras Iblis, aura familiar dari Ras Iblis menyebabkan ekspresi Zilan berubah drastis. Kedua sosok ini tampaknya lebih kuat dari pria paruh baya sebelumnya. Tidak apa-apa. Reaksi Zilan membuat hati Wang Chen sakit, tapi dia berkata dengan lembut. Dia menariknya ke sisinya dan melihat kekejauhan. Swash-swash. Setelah suara hentakan udara yang cepat, dibawah ekspresi gugup Zilan, dibawah tatapan cemas Kuang Ren dan yang lainnya, kedua sosok itu tiba di depan kota dosa. Relaksasi yang mereka peroleh dengan susah payah sepertinya kembali menjadi tegang. Ras Iblis menyerang lagi. Di kejauhan, Kuang Ren, yang sengaja menghindar sebelumnya, menahan luka-lukanya dan bergegas mendekat. Zhang Hu dan yang lainnya bergegas mendekat. Sial, nak, saya bertanya-tanya mengapa Anda berlari begitu cepat. Ternyata ada keindahan di sini. Namun, krisis kali ini tidak meletus. Sementara Kuang Ren dan yang lainnya sangat gugup, pemimpin dari dua sosok yang datang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Jiang Chen Yuan, kegigihan yang menghancurkan surga. Bukankah mereka berdua yang datang saat ini? Melihat keindahan dalam pelukan Wang Chen, Jiang Chen Yuan berteriak keras. Dia merasa tertekan di dalam hatinya. Dia mengira sesuatu yang besar telah terjadi pada Wang Chen. Ternyata dia ada di sini untuk mencari kecantikan. Melihat wajah cantik Zilan, Jiang Chen Yuan semakin cemburu. Si cantik di hadapannya, tak diragukan lagi berselingkuh dengan Wang Chen. Dia telah mendengar bahwa di lembah tanpa emosi, Wang Chen berselingkuh dengan wanita cantik seperti peri. Selain itu, ada juga orang suci dari lembah tanpa emosi dan Jisueling. Mentalitas Jiang Chen Yuan tampaknya sedikit tidak seimbang. Dia bahkan tidak peduli dengan lukanya dan datang ke sini. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mampu membantai orang-orang yang murni begitu cepat. Siapa sangka? Bos, ini. Kata-kata Jiang Chen Yuan membingungkan Kuang Ren dan yang lainnya. Iblis ini, sepertinya sangat akrab dengan Wang Chen. Teman-teman. Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya dan mendengus. Teman apa? Kakak beradik. Kami bersaudara. Sial. Ada apa? Nak, Anda sedang hamil cantik, dan bahkan saudara laki-laki sudah menjadi teman. Tanpa menunggu Wang Chen menyelesaikan kalimatnya, Jiang Chen Yuan berteriak dengan ekspresi tertekan. Kata-katanya membuat wajah Zilan memerah. Kuang Ren dan yang lainnya juga tercengang. Kakak beradik. Bos, kamu, aku yakin. Mata Kuang Ren berbinar. Wang Chen ini bahkan menjadikan ahli ras iblis sebagai saudaranya. Dia memang layak disebut bos. Kuang Ren, yang selalu mengagumi Wang Chen, sekarang benar-benar yakin. Dia membungkuk padanya. Di mana Zetian? Duan Tian Ren yang selama ini diam, akhirnya membuka mulut dan bertanya pada Wang Chen. Dia hanya seorang murid. Mungkin dia ada di kerajaan Tian Feng. Wang Chen berkata dengan tenang. Pergi dan bunuh dia. Mata Jiang Chen Yuan dipenuhi kebencian saat dia mendengus. Selain kediaman dewa sejati, tujuan terbesar mereka datang ke sini adalah untuk membunuh supremasi Zetian. Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan bertanya. Tentu. Mendengar kata-kata Duan Tian Ren dan Jiang Chen Yuan, Wang Chen menganggup dan berkata. Zetian. Memikirkan orang ini, mata Wang Chen berkilat dingin, dan niat membunuhnya langsung berkembang. Kuang Ren, aku serahkan ini padamu. Aku akan ke kerajaan Tian Feng. Wang Chen berkata langsung. Jangan, bos, bawa aku bersamamu. Mendengar Wang Chen pergi ke kerajaan Tian Feng untuk membunuh seseorang, mata Kuang Ren langsung berbinar. Apalagi jika ada dua ahli dari Dimen Rache. Kamu tetap di sini dan memulihkan diri. Saya akan melakukan perjalanan ke sana untuk menata ulang kota dosa. Namun, melihat wajah pucat Kuang Ren, Wang Chen langsung menolaknya. Ikut denganku. Lalu, sambil menatap Zilan, Wang Chen bertanya dengan lembut. Zilan, kerajaan Tian Feng adalah rumahnya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak khawatir. Hati Wang Chen dipenuhi kehangatan karena dia telah memilih keluarga Wang. Karena dia akan pergi ke kerajaan Tian Feng, Zilan akan pergi bersamanya. Ajak dia. Mungkin dia belum kembali ke kerajaan Tian Feng selama beberapa tahun. Oke. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Zilan tersenyum dan menjawab dengan lembut. Sejak Wang Chen kembali, dia akan mendengarkan Wang Chen. Jika Wang Chen tidak membawanya, dia tidak akan pergi. Dengan Wang Chen di sana, kerajaan Tian Feng pasti akan baik-baik saja. Zilan sangat percaya diri. Karena dia bisa pergi sekarang, itu adalah pilihan terbaik. Saudara Zhang Hu, Ku Wang Ren, aku serahkan ini padamu. Mendengar perkataan Zilan, Wang Chen berkata kepada Zhang Hu dan Ku Wang Ren yang ada di belakangnya. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi dingin saat dia berkata kepada Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren. Suara mendesing. Kemudian, Wang Chen langsung merobek ruang itu. Meskipun ruang yang robek tidak dapat secara akurat mencapai kerajaan Tian Feng, jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Pada saat berikutnya, sosok Wang Chen melintas dan menghilang ke dalam lubang hitam bersama Zilan. Astaga! Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren masuk pada saat yang bersamaan. Kerajaan Tian Feng. Ini adalah pertempuran berikutnya yang akan dilawan Wang Chen setelah kembali ke benua langit yang mendalam. 1794 Kerajaan Tian Feng. Hanya dalam beberapa hari, kerajaan Tian Feng berada dalam kekacauan. Jutaan tentara menjaga perbatasan, dan raja langsung hadir di sana. Menghadapi iblis yang kuat, kerajaan Tian Feng telah mengirimkan semua ahlinya. Pada saat yang sama, sekolah Xing Chen dan istana Malam Ungu telah mengirimkan banyak ahli untuk membantu. Namun, meski begitu, kerajaan angin surgawi masih terjebak dalam situasi berbahaya. Gemuruh. Tembok kota hancur, dan suara ledakan tidak ada habisnya. Darah berceceran kemana-mana, daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan mayat ada di mana-mana. Pada saat ini, tidak diketahui berapa banyak ahli dan tentara yang gugur. Sepanjang perjalanan, hanya dalam beberapa hari, iblis telah membantai banyak kota. Di depan kota Qing Feng, kota ini telah menjadi neraka dunia. Hahaha, bunuh, membunuh mereka, kami akan membunuh ras rendahan ini sampai mereka menyerah. Di tengah medan perang, seorang pria paruh baya tertawa. Gemuruh. Suara gemuruh terus berlanjut tanpa akhir. Setiap kali dia menyerang, gelombang udara melonjak, dan banyak tentara tewas dalam sekejap. Bagaimana prajurit biasa ini bisa menandingi banyak ahli ras iblis? Di bawah kepemimpinan pria paruh baya ini, darah mengalir seperti sungai dalam sekejap mata. Melihat pemandangan ini, semua orang di tembok kota mengerutkan alis. Kematian sepertinya ada di depan mereka. Di depan orang banyak, wajah nalan hau pucat. Ada sedikit keputus asaan di matanya. Hanya dalam beberapa hari, ada banyak rambut putih di kepalanya. Apakah ini akhir dari kerajaan Tian Feng? Melihat para prajurit berjatuhan satu persatu di bawah gerbang kota, menyaksikan ahli kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, ahli sekolah Singchen yang tak terhitung jumlahnya, dan istana malam umu jatuh di depan para ahli iblis ini, wajah nalan hau bahkan lebih pucat. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Kerajaan Tian Feng telah berdiri selama bertahun-tahun, namun sekarang berada di ambang kehancuran. Nalan hau tidak bisa menahan perasaan sedih. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, seluruh kota King Feng bergetar hebat. Pada saat ini, sambil gemetar, nalan hau tidak bisa tidak memikirkan silan. UER, bagaimana kabarmu sekarang? Saya khawatir keluarga Wang juga dalam masalah kali ini. Apakah dia akan kembali? Nalan hau mau tidak mau memikirkan nama yang membawa kejayaan bagi seluruh Beijing, Wang Chen. Sayangnya, belum ada kabar tentang Wang Chen sejak dia memasuki api penyucian. Jika dia ada di sini, mungkin ada secercah harapan. Memikirkan hal ini, Nalan hau tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Jika Wang Chen ada di sini, mungkin ada secercah harapan. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, seberapa tinggi pencapaian bakat Wang Chen saat itu. Setidaknya, kerajaan Tian Feng tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan, bukan. Sayangnya, Wang Chen tidak kembali. Memikirkan hal ini, mata Nalan hau menunjukkan sedikit keputusasaan. Gemuruh. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan dunia terdengar. Sesaat kemudian, seluruh tanah bergetar hebat. Di tengah gemuruhnya, tembok kota yang sangat koko itu runtuh dalam sekejap. Tidak banyak orang yang tersisa di kota Clearbreeze dan mereka sekarang berada dalam keadaan kacau. Tentara yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Wajah Nalan hau kehabisan darah saat dia menyaksikan para ahli dunia iblis bergegas mendekat. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Nalan hau bergumam sambil berjuang untuk berdiri di tengah reruntuhan. Bunuh. Kecuali orang yang memimpin mereka, hancurkan sisanya. Jangan biarkan satu pun hidup. Tria Parubaya yang merupakan pemimpin ras iblis berteriak keras saat tembok kota runtuh. Sosoknya melintas dan dia langsung menyerang Nalan hau. Hanya dalam beberapa hari, dia tahu bahwa identitas dan status Nalan hau sangat tinggi. Jika dia mengendalikannya, dia akan mengendalikan seluruh negeri, bukan? Astaga! Angin menderu-deru dan suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Dia secara pribadi menyerang Nalan hau. Jangan pernah memikirkannya. Nalan hau yang mengetahui niat pria itu tiba-tiba tersadar saat melihat pemandangan ini. Dia berteriak dengan marah, Wang Chen, keluarga Wang, mereka tidak akan melepaskanmu. Biarpun aku mati hari ini, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Nada bicara Nalan hau sangat tegas. Pada saat ini, mengetahui bahwa dia bukan tandingan pria di depannya, dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Biarpun dia mati, dia sama sekali tidak bisa jatuh ke tangan orang ini. Hahaha, kamu ingin mati. Itu bukan terserah kamu. Ada pun Wang Chen, keluarga Wang. Huff, mari kita lihat bagaimana tuanku menghancurkan mereka sepenuhnya. Mendengar perkataan Nalan hau, pria parubaya itu mencibir dengan keras. Dia berhenti dan cahaya dingin muncul di matanya. Keluarga Wang, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang. Wang Chen, jika bukan karena sekte bulan iblis, dia akan dibunuh oleh tuannya. Bahkan jika Wang Chen kembali, lalu bagaimana? Hanya kematian yang menunggunya. Datanglah padaku. Sambil meraung, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Nalan hau. Suara mendesing. Pengisapan yang kuat dihasilkan. Dalam sekejap, tubuh Nalan hau bergetar hebat dan dia tak terkendali terangkat ke udara. Dalam sekejap mata, dia terbang menuju pria parubaya itu. Saat ini, Nalan hau merasa dia tidak bisa bergerak. Tubuhnya seolah terbelenggu oleh lapisan belenggu yang tak terlihat. Kiprimordial di tubuhnya langsung terbelenggu. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri meskipun dia menginginkannya. Hal ini membuat hati Nalan hau menjadi dingin. Dia telah mencapai puncak keputus asaan. Bunuh. Bunuh yang lainnya. Melihat Nalan hau akan jatuh ke tangannya, pria parubaya itu tertawa keras. Membunuh. Pria itu mengjilat bibirnya. Saat ini, matanya haus darah. Dia menyukai perasaan membunuh. Dia suka mendengarkan gelombang jeritan dan dia suka melihat pemandangan darah berceceran. Saya ingin mengubah tempat ini menjadi kota hantu. Memikirkan hal ini, pria itu tertawa lebih tidak bermoral. Hahaha. Bunuh. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, puluhan ahli klan iblis bergegas keluar dalam sekejap. Udara membeku karena niat membunuh. Kota Klirbris telah putus asa. Siapa berani? Namun, pada saat klan iblis mulai membunuh kota King Feng yang putus asa, tepat ketika Nalan hau hendak jatuh ke tangan pria itu, tiba-tiba, raungan marah datang dari jauh. Suara mendesing. Suara tergesa-gesa dari sesuatu yang menerobos udara terdengar. Kemudian, beberapa sosok tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Saat ini, orang-orang ini sedang berjalan di udara dengan momentum yang tak tertandingi. Itu dia. Di kejauhan, sosok yang mendekat dengan cepat saat ini dipenjara. Nalan hau, yang sudah putus asa, tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di matanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar saat dia berseru. Pada saat ini, sosok familiar itu membuat Nalan hau gemetar tak terkendali. Itu adalah getaran kegembiraan. Boom! Kemudian, ketika Nalan hau sedang bersemangat dan pria parubaya itu masih sok, ketika puluhan ahli klan iblis hendak mulai membunuh, tiba-tiba, langit dan bumi bergetar hebat dan cahaya kemasan menyelimuti area tersebut. Ah! 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 Tidak dapat mengelak, beberapa ahli klan iblis langsung tertarik ke dalam cahaya kemasan. Dalam sekejap mata, beberapa ahli klan iblis berubah menjadi tumpukan tulang putih di tengah jeritan mereka yang menyayat hati. Desis! Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan orang-orang lainnya. Bahkan, mereka tidak berani bergerak. Pemandangan cahaya kemasan di depan mereka sungguh mengerikan. Bukankah ini cahaya reinkarnasi Wang Chen? Benar sekali, meski ada sedikit penyimpangan posisi akibat robeknya ruang, setidaknya Wang Chen tiba di lokasi kejadian di saat-saat terakhir. Setidaknya dia belum terlambat. Kalian semua sedang mencari kematian. Melihat pemandangan yang menyerupai neraka di bumi, wajah Wang Chen berubah menjadi jelek. Sosoknya melintas dengan cepat dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan kerumunan bersama Xi Lan. Dia berdiri di atas cahaya kemasan dan mendengus dingin. Saat ini, Wang Chen seperti dewa yang turun dari langit dengan Xi Lan dipelukannya. Tentu saja, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren mengikuti di belakang Wang Chen. Desis! Melihat tiga siluet yang tiba-tiba muncul di sini, semua ahli klan iblis mau tidak mau menghirup udara dingin. Wang Chen! Ya Tuhan, ini Wang Chen! Dia di sini! Dan Jiang Chen Yuan! Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa? Tidak, ada juga Duan Tian Ren! Duan Tian Ren juga ada di sini! Kultus Bulan Setan! Apakah Kultus Bulan Iblis juga datang ke benua Tian Suan? Ketika mereka melihat sosok itu dengan jelas, ekspresi para ahli klan iblis berubah drastis dan mereka berseru kaget. Dulunya mereka masih sombong dan mendominasi, namun kini aura mereka seolah telah padam dan menghilang tanpa bekas. Gelombang ketakutan sedingin es langsung menyerbu setiap hati mereka. Salah satu dari tiga orang di depan mereka adalah eksistensi terkemuka di alam iblis. Mereka semua bisa disebut jenius. Namun kini, tiga di antaranya muncul sekaligus. Bagaimana mungkin para ahli dari alam iblis tidak terkejut? Mereka dianggap ahli di benua Tian Suan. Paling tidak, mereka dianggap ahli di perbatasan utara. Namun, di depan Wang Chen dan yang lainnya, mereka bukanlah siapa-siapa. Wang Chen, kamu, kamu kembali. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu memiliki ekspresi muram dan ekspresinya terus berubah. Wang Chen, dia kembali. Ini diluar dugaan pria parubaya itu. Yang lebih mengejutkannya adalah bahkan Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren ada di sini. Melihat ketiga orang di depannya, hati pria parubaya itu langsung tenggelam. Di mana Zetian? Dihadapkan pada pertanyaan pria parubaya, Wang Chen bertanya tanpa ekspresi. Zetian, ini adalah target pertama Wang Chen. Matanya menyapu setiap sudut seperti obor, tapi dia tidak menemukan sosok Zetian. Ini membuat Wang Chen mengerutkan kening. Tuanku telah pergi ke benua tengah untuk menghancurkan fondasi keluarga Wang. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, pria parubaya itu tersenyum dingin. Saat berikutnya, matanya berkedip. Pergi. Dengan teriakan ringan, pria itu dengan tegas menyerah pada Nalan Hao, yang telah mendukungnya, dan menyerah di wilayah kerajaan Tian Feng. Meninggal dunia. Suara ruang yang terkoyak bisa terdengar. Ketika pria itu melihat Wang Chen dan yang lainnya, dia dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Jika Wang Chen muncul sendirian, dia mungkin tidak takut dan akan bertarung. Namun, sekarang setelah Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren muncul, pria parubaya itu kehilangan keinginannya untuk bertarung. Dia dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Dia harus segera memberi tahu tuannya tentang kembalinya Wang Chen. Dia ingin tuannya membunuh Wang Chen secara langsung. Bahkan jika itu adalah Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren, jika mereka berani untuk tidak patuh, dia akan membunuh mereka juga. Mencoba melarikan diri, kalian semua akan mati. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, wajah Wang Chen menjadi sangat dingin. Ekspresinya berubah dingin ketika dia berteriak, karena kamu di sini, tetaplah di sini. Pada saat ini, setelah raungan marah, niat membunuh Wang Chen melonjak ke langit. 1795 Pada saat ini, disertai dengan raungan marah, Wang Chen mengejar bulan maju selangkah, dan sosoknya tiba-tiba melesat ke depan. Ledakan Tinju kaisar langit diusir. Gemuruh Di bawah pukulan ini, cahaya kemasan tak berujung meletus seperti magma. Sinar cahaya yang sangat cemerlang ini memancar ke segala arah. Retak-retak-retak Seluruh ruang terdistorsi oleh tinju Wang Chen. Lubang hitam yang diciptakan oleh iblis parubaya langsung ditutupi oleh Wang Chen. Membunuh Dengan teriakan dingin, Wang Chen mengeluarkan segel surgawi empat sisi. Ledakan Segel surgawi mengembang dengan cahaya hitam yang tak terbatas. Pada saat ini, segel surgawi bagaikan gunung yang mengjulang tinggi yang menekan orang-orang dari sekte surga yang terselubung. Auranya tidak terbatas. Gelombang kejut yang mengerikan itu bahkan menyebabkan seluruh kota Clear Breeze bergetar hebat. Desis Melihat pemandangan ini, orang-orang dari kerajaan angin surgawi yang baru saja selamat dari bencana, serta orang-orang yang tersisa di kota Clear Breeze, semuanya tercengang. Apakah itu Wang Chen? Sampah dari kota King Feng. Wang Chen yang pertunangannya dibatalkan dan dipandang rendah oleh keluarga Han. Di dalam tembok kota dan gerbang kota, semua orang tercengang saat melihat Wang Chen yang tampak seperti iblis. Sebelumnya, mereka bahkan bersiap untuk mati. Mereka semua putus asa. Siapa sangka Wang Chen akan muncul saat ini? Dan dia muncul dengan cara yang sangat kuat. Pada saat ini, harta karun yang diambil Wang Chen bahkan lebih kuat. Teknik hebat apa yang dia perlukan untuk melakukan itu? Bagaimana mungkin masyarakat tidak kaget? Terutama saat mereka berada di kota King Feng. Ini adalah tempat tinggal Wang Chen selama bertahun-tahun. Suatu ketika, Wang Chen diejek di sini. Memikirkan hal ini, banyak orang di kota King Feng tanpa sadar memandang orang-orang dari keluarga Han. Di antara kerumunan, orang-orang dari keluarga Han memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Ada kepahitan yang tak terlukiskan di wajah mereka. Saat itu, itu sudah lama sekali bagi mereka. Wang Chen, nama ini familiar sekaligus asing bagi mereka. Di masa lalu, Wang Chen adalah kebanggaan Beijing. Keluarga Han bisa mengabaikannya, karena mereka masih memiliki Han Yuksuan, si jenius yang memasuki keluarga Han di dataran tengah. Dia bisa melawan Wang Chen. Tapi sekarang, melihat Wang Chen melayang di udara seperti dewa surgawi dengan segel surgawi di tangannya, apa yang bisa mereka katakan? Han Yuksuan, dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Namun, pakar alam iblis itu telah mencapai peringkat akhir kekuatan dewa, bulan mistik yang legendaris. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti itu memilih untuk melarikan diri saat dia melihat Wang Chen. Saat ini, Wang Chen telah memotong rute pelariannya. Betapa menantangnya hal itu. Pada saat ini, melihat pemandangan di luar kota, Wang Chen memegang segel surga dan menyerang para ahli klan iblis, hati keluarga Han bahkan lebih bergejolak. Gemuruh. Di tengah diskusi dan keributan semua orang, segel surgawi di tangan Wang Chen akhirnya jatuh. Serangan ini mengguncang gunung dan sungai. Serangan ini bersinar dengan cahaya bintang dan membekukan ruang dan waktu. Serangan ini menghancurkan ruang angkasa dan hembusan angin menyapu. Ah! Serangkaian jeritan terdengar. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Di bawah segel surgawi, beberapa iblis kuat diubah menjadi daging cincang dan mati. Ledakan. Dengan gemuruh, sesosok tubuh terlempar ribuan meter jauhnya dalam sekejap mata. Dia berasal dari sekte terselubung surga. Sangat kuat. Melihat pemandangan ini, di tembok kota, Zilan sekali lagi terkejut. Seperti semua ahli dari kerajaan Tian Feng, Istana Langit Ungu, dan Sekolah Xingchen yang melihat Wang Chen bertarung untuk pertama kalinya, dia masih terkejut. Dengan satu gerakan, dia membunuh beberapa kekuatan dewa dan melukai para seorang ahli peringkat bulan mistik. Keagungan macam apa itu? Saat ini, mata Zilan bersinar dengan ekspresi bangga. Seolah-olah Wang Chen adalah miliknya. Serangan yang menggemparkan. Pakar dari Istana Langit Ungu mau tidak mau berseru. Dia sepertinya ingat betapa sulitnya bagi Wang Chen di perbatasan utara, dan betapa sulitnya baginya untuk bergerak maju. Dia sepertinya ingat betapa sulitnya bagi Wang Chen untuk mengatur kembali keluarga Wang. Namun dalam sekejap mata, pemuda itu kini berdiri di puncak. Penatua Wang tidak terkalahkan. Di kam sekolah Xingchen, banyak ahli yang bersorak ketika mereka melihat serangan ini. Wang Chen berasal dari sekolah Xingchen. Dia adalah seorang penatua di sekolah Xingchen. Mereka berhak untuk bangga. Mati. Di tengah sorak-sorai, Wang Chen meraung. Sosoknya bersinar, dan dia mengambil segel surgawi. Kemudian, dia mengejar orang-orang dari sekte terselubung surga sekali lagi. Tidak baik. Melihat Wang Chen mengejar mereka, keputus asaan melintas di mata orang-orang dari sekte terselubung surga. Terlalu kuat. Kekuatan segel surgawi empat sisi membuat mereka merasa putus asa. Yang murni setengah langkah. Yang murni. Hati orang-orang dari sekte terselubung surga bergetar. Dengan kekuatan Pik Dark Moon miliknya, bagaimana dia bisa melawan Wang Chen saat ini? Jika guru ada di sini, dia tidak akan membiarkanmu menjadi begitu sombong. Orang-orang dari sekte terselubung surga mendengus dengan enggan. Melihat Wang Chen, yang hanya beberapa inci jauhnya, matanya tiba-tiba bersinar. Dia melihat sosok di tembok kota di kejauhan. Dia memikirkan betapa pentingnya bagi Wang Chen untuk membawa wanita ini ke sini. Ah! Menghadapi ancaman kematian, orang-orang dari sekte terselubung surga meraung dengan marah. Wang Chen, jangan berani-berani membunuhku. Raungan ini sangat menyayat hati. Jalannya terhalang, dan itu adalah momen hidup dan mati. Menghadapi Wang Chen, orang-orang dari sekte terselubung surga dengan jelas menyadari bahwa dia berada dalam situasi kematian. Bunuh! Bunuh wanita itu! Orang-orang dari sekte terselubung surga meraung. Kali ini, total ada tiga bersaudara yang ikut bersamanya. Meskipun salah satu dari mereka telah terbunuh oleh segel surgawi empat sisi, masih ada dua lagi. Terlebih lagi, ada beberapa ahli dari klan iblis. Tangkap wanita itu, dan kita bisa hidup. Pria parubaya itu berkata dengan tegas. Astaga! Mendengar kata-katanya, para ahli dari klan iblis dan orang-orang dari sekte terselubung surga, yang hendak melarikan diri, tiba-tiba terbangun. Tangkap dia. Memikirkan hal ini, mereka meraung. Beberapa sosok melintas, dengan ganasnya menerkam ke arah Zilan. Zilan telah menjadi target utama mereka. Hehe, apa menurutmu kita hanya hiasan? Namun, saat orang-orang ini berlari keluar, Jiang Chenyuan, yang telah menyaksikan pertempuran dari samping, mencibir dengan dingin. Kamu mendekati kematian. Dengan sapuan seratus pertempuran tombak, Jiang Chenyuan menyerang dengan ganas. Membunuh. Sosok Duan Tianren melintas, dan dia berteriak. Astaga! Dua sosok muncul, dan dua serangan yang menghancurkan bumi dilancarkan. Ledakan. Ledakan ini menggemparkan bumi. Seluruh tanah berguncang, dan hujan darah yang tak terbatas mengalir deras. Serangan mendadak Jiang Chenyuan dan Duan Tianren telah menewaskan dua ahli dari klan iblis. Dengan kekuatan mereka, siapa yang bisa melintasi tembok surgawi yang mereka buat? Zilan tidak dalam bahaya. Kamu mendekati kematian. Di saat yang sama, ekspresi Wang Chen menjadi lebih buruk. Orang-orang dari sekte terselubung surga ini sebenarnya menargetkan Zilan. Ini tidak bisa dimaafkan. Cahaya reinkarnasi. Membentuk segel di tangannya, Wang Chen melemparkan cahaya reinkarnasi langsung ke arah pria paruh baya itu. Siapapun yang menyentuh sisik terbalik naga akan mati. Semua orang di sekitar Wang Chen, termasuk keluarga dan teman-temannya, adalah kebalikan dari Wang Chen. Wang Chen sangat marah karena orang-orang dari sekte terselubung surga ini benar-benar mengincar mereka. Mencoba menyakiti Zilan, mereka harus membayar harganya dengan nyawa mereka. Dengan Duan Tianren dan Jiang Chenyuan jauh tertinggal, Wang Chen bisa yakin. Di dunia ini, selain Cunyang, siapa lagi yang bisa menyakiti Zilan di depan dua orang ini? Sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menghancurkan pria sembrono di depannya ini. Berdengung. Saat segel Wang Chen terbentuk, cahaya kemasan memenuhi udara. Dalam sekejap mata, aura jalan agung melonjak dan langsung menyelimuti pria paruh baya itu. Ah! Saat cahaya kemasan menyelimuti dirinya, pria dari sekte terselubung surga, yang hendak menyerang Zilan, tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap, dia menjerit menyayat hati. Perputaran waktu menyebabkan kehidupan pria ini mengalir deras. Di bawah sinar cahaya kemasan, darahnya mengering dan kerutannya muncul. Baptisan waktu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Saat dia memutar dan meronta, pria itu berubah menjadi pria tua tak berambut dalam sekejap mata. Terlebih lagi, dia dengan cepat berubah menjadi tumpukan tulang. Ah! Namun, pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar. Pada saat cahaya reinkarnasi Wang Chen akan jatuh, seruan itu begitu tiba-tiba dan memekakkan telinga. Oh tidak! Mendengar suara ini, hati Wang Chen tenggelam dan ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba menoleh, dan pada saat berikutnya, murid Wang Chen menyusut dengan keras. Ribuan meter jauhnya, saat ini, Zilan sedang disandara oleh seorang pria berbaju hitam. Ini adalah pria berkulit hitam yang belum pernah dilihat Wang Chen sebelumnya. Kapan dia muncul? Kapan dia menyelinap ke kota King Feng, menghindari mata Duan Tianren dan Jiang Chenyuan, dan mengendalikan Zilan? Bajingan, beraninya kamu? Melihat pisau di tenggorokan Zilan, Wang Chen berteriak. Brengsek! Anda sedang mendekati kematian. Tidak hanya Wang Chen, tetapi Jiang Chenyuan dan Duan Tianren tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum saat ini. Di depan mereka, wanita Wang Chen berada dalam bahaya, yang membuat mereka berdua gram. Ini adalah sebuah provokasi. Hehehe. Mendengar teriakan kaget Wang Chen dan teriakan marah Jiang Chenyuan dan yang lainnya. Pada saat ini, sosok hitam itu mengungkapkan tawa serak. Hehehe. Wang Chen, istrimu, ini panen yang bagus. Tampaknya guru benar meminta saya datang ke sini. Hahaha. Wang Chen, jika kamu menginginkan wanitamu, datanglah ke benua tengah. Di tengah tawa dingin, sosok itu berhenti, dan pada saat berikutnya, di depan mata Wang Chen, anehnya sosok itu kabur dan menghilang. Bersamaan dengan itu, Zilan, yang sedang dikendalikan. Bajingan, jangan pikirkan itu. Melihat pemandangan aneh ini, mata Wang Chen memerah, dan dia terus-menerus membentuk segel di tangannya, menyegel seluruh ruang. Dao ekstrim tidak segan-segan menampilkan ciri khasnya, dan dalam sekejap mengganggu dao besar, otot, tulang, dan waktu. Namun, semua tindakan tersebut tidak membuahkan hasil apapun. Di tengah keributan, dunia kini terasa sangat dingin. Tidak ada tanda-tanda pria berbaju hitam, juga tidak ada tanda-tanda Zilan. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Tidak ada satupun jejak yang tersisa di dunia ini. Ah! Pada saat ini, melihat pemandangan ini, Wang Chen meraung seolah dia sudah gila. 1796 Penculikan Zilan langsung menyebabkan keributan dan gelombang seruan meledak. Namun, setelah raungan Wang Chen, kerumunan itu terdiam mencekam. Wuss! Angin dingin bersiul, dan semua orang bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, wajah Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren sangat gelap. Zilan sebenarnya telah diculik oleh seseorang di belakang mereka. Bagi mereka berdua, ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan keras di wajah. Bajingan. Di tengah keheningan, Jiang Chen Yuan akhirnya tidak bisa menahan kutukan. Sialan Zetian, beraninya dia mengirim seseorang dari suku kegelapan. Wajah Jiang Chen Yuan menjadi gelap memikirkan pria itu. Suku kegelapan. Aku tidak menyangka mereka akan muncul. Pada saat ini, wajah Duan Tian Ren sangat gelap hingga tercekik. Suku kegelapan. Mendengar percakapan antara Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren, Wang Chen mengerutkan kening dan berbalik. Mem, suku kegelapan. Suku yang seharusnya tidak ada. Mereka tidak bisa lama-lama muncul dalam cahaya, jadi mereka hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Terlebih lagi, mereka tidak akan pernah bisa mencapai alam bintang. Mereka hanya bisa menjadi kultifator biasa, suku terkutuk. Namun, karena itulah suku tersebut mengembangkan teknik penyembunyian yang tak tertandingi. Mereka bahkan bisa mengabaikan segel ruang dan melewatinya. Selama perang kuno dewa dan iblis, suku tersebut berkeliaran dalam kegelapan, mencoba menaklukkan dunia. Pada saat itu, suku kegelapan telah menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya. Orang itu telah menembus kutukan dan belenggu langit dan naik ke alam bulan mistik. Meskipun dia belum mencapai alam yang murni. Namun, suku ini sangat berbahaya. Di bawah kepemimpinan jenius suku kegelapan yang telah mencapai alam bulan mistik sempurna, mereka telah melancarkan banyak pembunuhan dalam upaya memperluas wilayah mereka. Sayangnya, dewa iblis pada akhirnya berhasil menekan mereka. Mereka menghilang tanpa jejak. Siapa sangka suku kegelapan akan muncul kembali di tengah kekacauan? Selain itu, mereka muncul di bawah Zetian. Duan Tianren berkata dengan sungguh-sungguh. Kemunculan suku kegelapan tidak cukup untuk membuat Duan Tianren menjadi begitu serius. Namun, sekarang benua langit yang mendalam berada dalam kekacauan dan Dao Surgawi telah runtuh, Duan Tianren khawatir apakah suku kegelapan akan memiliki kejeniusan lain. Apakah kutukan surga masih ada setelah runtuhnya Dao Surgawi? Jika lapisan belenggu ini dipatahkan, dunia akan tenggelam dalam kegelapan tak berujung. Meskipun ras kegelapan tidak banyak, mereka cukup kuat untuk menimbulkan keributan besar. Bajingan, ras gelap, saya tidak menyangka Zetian berkolusi dengan yang gelap. Jiang Chenyuan mendengus dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Balapan gelap. Ekspresi Wang Chen menjadi semakin menyeramkan saat dia mendengarkan percakapan mereka. Tidak heran dia tidak menyadarinya sebelumnya. Tidak heran Jiang Chenyuan dan Duan Tianren tidak menyadarinya sama sekali. Tidak mengherankan jika orang ini masih mampu menerobos ruang angkasa dan melarikan diri di bawah segel spasialnya. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, aku akan membuat mereka menghilang dari dunia. Wang Chen mendengus dengan suara rendah saat niat membunuhnya melonjak. Ras kegelapan. Niat membunuh Wang Chen telah muncul pada saat ini. Karena suku kegelapan tidak seharusnya ada, dia akan menghancurkan mereka. Setelah beberapa saat, Wang Chen menoleh untuk melihat nalan hao yang cemas dan menarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir, aku akan membawa Zilan kembali. Pada saat ini, nada suara Wang Chen sangat tegas. Ke benua tengah. Jiang Chen Yuan, yang berdiri di samping Wang Chen, bertanya setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Dalam hal ini, dia dan Duan Tian Ren secara alami memiliki banyak tanggung jawab. Wajah Jiang Chen Yuan menjadi gelap ketika dia melihat Zilan dalam bahaya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tunggu beritanya. Meskipun dia tidak ingin membuang waktu sedetik pun, Wang Chen tiba-tiba menjawab pertanyaan Jiang Chen Yuan. Di satu sisi, mereka pasti akan jatuh ke dalam jebakan jika pergi ke sana dengan gegabuh. Saat itu, mereka tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi Zilan. Di sisi lain, benua Tian Suan berada dalam bahaya. Kota Dosa dan kerajaan Tian Feng adalah yang pertama terkena dampaknya. Dia perlu membuat beberapa pengaturan agar dia tidak melupakan yang lain. Terlebih lagi, meskipun Wang Chen dan yang lainnya pergi ke benua tengah, apa yang dapat mereka lakukan? Benua tengah tidak terbatas, terbentang jutaan mil. Tanah di sembilan prefektur tidak terbatas. ke mana mereka akan pergi mencari Zilan jika mereka pergi ke sana. Karena Zetian telah menangkap Zilan untuknya, Wang Chen percaya bahwa Zilan akan baik-baik saja untuk saat ini. Mereka harus menunggu kabar. Tunggu kabar dari Zetian. Bajingan, Zetian terkutuk ini, jika kita tidak membunuhnya, dia akan menjadi bencana. Jiang Chen Yuan mendengus saat mendengar kata-kata Wang Chen. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengumpat dengan suara keras. Selebihnya menunggu kabar. Seseorang dari kultus bulan iblis akan datang ke benua Tian Suan melalui celah ruang waktu hari ini. Kita mungkin bisa melindungi kerajaan Tian Feng dan kota Dosa. Duan Tian Ren berkata seolah dia tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen. Seseorang dari keluarga Jiang akan datang juga. Jiang Chen Yuan berkata dengan tergesa-gesa. Jika gunung Sainte di benua Tian Suan berada dalam masalah, kultus bulan iblis dan keluarga Jiang akan mengambil alih. Setelah kekacauan selesai, kami akan mengembalikannya kepada mereka. Kata Duan Tian Ren Kata-kata Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren membuat Wang Chen mengerutkan kening. Biarkan kultus bulan iblis dan keluarga Jiang mengambil alih kota Dosa dan kerajaan Tian Feng. Mungkin ini bukanlah hasil terbaik. Namun, baiklah. Setelah beberapa saat, Wang Chen menyetujuinya. Keluarga Wang dan sekolah Xing Chen tidak dapat mengurus begitu banyak orang di utara. Kota Dosa dan kerajaan Tian Feng tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dengan kekuatan keluarga Wang dan sekolah Xing Chen, mempertahankan diri adalah hasil terbaik. Bagaimanapun, dataran tengah adalah tempat terjadinya pertempuran. Jika keluarga Jiang dan kultus bulan iblis ingin melindungi kerajaan Tian Feng dan kota Dosa, tidak ada seorang pun di alam iblis yang berani menyinggung mereka. Ini mungkin solusi terbaik. Adapun motif tersembunyi dari kultus bulan iblis dan keluarga Jiang, Wang Chen tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Bagian utara adalah tanah tandus. Bahkan orang-orang di benua tengah pun meremehkannya, apalagi kultus bulan iblis dan keluarga Jiang. Ayo kembali ke kota Dosa. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata langsung. Kota Dosa, Wang Chen harus segera kembali secepat mungkin. Dia perlu mengatur ulang kota. Tiga hari, dia hanya bisa menunggu paling lama tiga hari. Jika tidak ada berita dalam tiga hari, Wang Chen harus pergi ke benua tengah bagaimanapun caranya. Jika sesuatu terjadi pada Zilan. Memikirkan hal ini, niat membunuh Wang Chen meningkat lagi. Jika sesuatu terjadi pada Zilan, lalu bagaimana jika dia membantai miliaran nyawa? Keturunan terselubung surga dari alam iblis tidak akan selamat. Apa? Zilan ditangkap. Di kota Dosa, seruan datang dari kediaman keluarga Wang. Kuang Ren menatap Wang Chen dengan mata terbuka lebar. Zhang Hu dan yang lainnya juga merasa cemas. Berita yang dibawa kembali oleh Wang Chen tidak diragukan lagi membuat hati semua orang jatuh ke dasar. Zilan ditangkap. Berita ini seperti sambaran petir. Bajingan, klan iblis terkutuk itu. Zhang Hu mengumpat dengan marah. Bos, apa yang harus kita lakukan? Masalah ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Zan dan Teng. Kuang Ren bertanya dengan ekspresi muram. Menurut Wang Chen, Kuang Ren mempunyai gambaran kasar tentang situasinya. Keluarga Zan dan Teng telah bergabung dengan Zetian. Jika itu masalahnya, Zilan pasti ada di tangan mereka. Mungkin keluarga Zan dan Teng punya ide ini. Kalau tidak, apa yang diketahui setan-setan itu tentang dia? Setelah ini, keluarga Zan dan Teng tidak perlu ada lagi. Wang Chen berkata dengan lemah menanggapi pertanyaan Kuang Ren. Nada suaranya sangat dingin. Kalimat ini sepertinya telah menentukan nasib keluarga Zan dan Teng, dua keluarga yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kata-katanya begitu sombong sehingga bahkan orang gila pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Hahaha, jika waktunya tiba, aku akan pergi bersamamu. Huff, keluarga Zan dan Teng, jika kita tidak menghancurkannya kali ini, apa yang akan terjadi di masa depan? Setelah tertegun sejenak, Kuang Ren tertawa. Dia memikirkan tentang apa yang telah dilakukan keluarga Zan dan Teng beberapa tahun terakhir. Jika bukan karena senior Ling Yu, keluarga Zou, dan sekolah Xing Chen, keluarga Wang akan hancur. Kini, dendam lama dan baru menumpuk. Kalau begitu kita akan menunggu selama tiga hari. Jika masih belum ada kabar dalam tiga hari, kami akan langsung menyerang keluarga Zan dan Teng. Kuang Ren menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Dalam tiga hari, kita akan kembali ke benua tengah. Mendengar perkataan Kuang Ren, Wang Chen mengangguk. Tidak perlu bicara lebih banyak. Kalimat ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang di keluarga Wang menggosok telapak tangan mereka. Hahaha, bagus, sangat bagus. Saat niat membunuh Wang Chen melonjak dan dia sedang menunggu berita Zetian. Di benua tengah, ledakan tawa datang dari sebuah rumah besar yang tersembunyi. He he, kali ini, Wang Chen pasti akan mati. Setelah tawa itu terdengarlah tawa dingin. Pada saat ini, di aula utama mansion, beberapa pria parubaya dan pria tua bersinar kegirangan. Di tengah aula di depan mereka tergeletak seorang wanita, hidup atau mati. Dia tidak lain adalah Zilan. Jika Wang Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali pria berjubah hitam di tengah aula. Bukankah itu Zetian? Tuan Zetian, kata kepala keluarga kami. Jika perlu, keluarga Teng dapat mengirim dua leluhur untuk membantu membunuh Wang Chen. Seorang pria parubaya keluar dari kerumunan dan memandang leluhur tua Zetian. Keluarga Zan tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Kali ini, Zilan akan menjadi katalisator untuk menghancurkan keluarga Wang dan Wang Chen. Pria parubaya dari keluarga Zan tertawa dingin. Aku tidak membutuhkanmu. Namun, setelah mendengar kata-kata mereka, Zetian melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, Wang Chen. Aku cukup untuk menghancurkannya. Wajah Zetian menjadi gelap ketika dia menyebut Wang Chen. Jika bukan karena Duan Tian dari Sekte Bulan Iblis, Wang Chen pasti sudah lama mati. Bawa pergi gadis kecil ini. Zetian melambaikan tangannya dan berkata kepada dua murid di sampingnya. Dia berhenti dan melihat dua orang dari keluarga Zan dan keluarga Teng. Gadis kecil ini lumayan. Dia akan menjadi tungku manusia yang bagus. Huff, beritahu Wang Chen bahwa jika dia tidak ingin gadis ini menjadi tungku manusiaku, dia bisa datang dan melawanku sendirian. Begitu dia selesai berbicara, aura Zetian melonjak. He he, Wang Chen, aku ingin kamu mati kali ini. Tawa melengking dan gila Zetian meledak di ruangan itu. Tawa ini mengandung niat membunuh dan kebencian yang tak ada habisnya. 1797. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Di perbatasan utara, di kota Dosa, di dalam keluarga Wang, alis Wang Chen berkerut. Ayo pergi ke benua tengah. Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Saat ini, di aula, dia dengan tegas membuat pilihannya. Dia telah menunggu selama tiga hari. Namun, masih belum ada kabar dari daratan tengah. Wang Chen tidak memiliki kesabaran untuk menunggu lebih lama lagi. Lalu bagaimana jika benua tengah tidak terbatas dan luas? Jika dia tidak dapat menemukan Zilan, Wang Chen pasti akan meratakan keluarga San dan keluarga Teng. Mendengar hal ini, wajah Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Sosoknya melintas saat dia keluar dari kediaman keluarga Wang. Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren mengikutinya keluar dari kediaman keluarga Wang dengan ekspresi muram. Dalam tiga hari ini, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Wang Chen. Krisis yang dialami Zilan juga menyebabkan Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren menahan amarah mereka selama tiga hari penuh. Mereka sangat perlu melampiaskan amarah mereka. Jika bukan karena halangan Wang Chen, keduanya pasti sudah menjungkir balikan seluruh benua Tian Suan. Paling tidak, mereka akan menciptakan badai besar. Bos, tunggu aku. Di belakang Wang Chen, Kuang Ren, yang belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, segera mengikuti Wang Chen. Kamu tinggal di sini dan urus keluarga Wang. Sekte bulan iblis dan keluarga Jiang akan membantu menstabilkan situasi di sini. Sempurnakan pil bunga suci dengan cepat dan tingkatkan kekuatan Anda. Melihat Kuang Ren mengikutinya, Wang Chen menghentikan langkahnya dan menoleh untuk berkata dengan suara yang dalam. Badan bintang level 9 mungkin tampak kuat. Namun, di dunia yang kacau ini, dia masih terlalu lemah. Baru kemarin, Wang Chen memberi Jiang Chen Yuan dua pil bunga suci dan sebatang obat sage. Ia berharap dengan bantuan pil tersebut, kekuatan Kuang Ren akan meningkat secepatnya dan pada saat yang sama, sepenuhnya mengasimilasi warisan keluarga Lei. Hanya dengan begitu Kuang Ren memiliki kesempatan untuk melindungi dirinya sendiri di dunia yang kacau ini. Adapun Zhang Hu, Wang Chen juga memberinya obat mujarab. Pil sein flower tidak berguna bagi Zhang Hu saat ini. Wang Chen berharap mereka akan tinggal di utara untuk menstabilkan keluarga Wang, menstabilkan kota dosa, dan meningkatkan kekuatan mereka. Dengan bantuan Sekte Bulan Iblis dan keluarga Jiang, Wang Chen bisa pergi tanpa khawatir. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, tubuh eksentrik membeku dan dia menunjukkan ekspresi marah. Namun, melihat ekspresi tekat Wang Chen, orang gila, yang sangat mengenal Wang Chen, hanya bisa menghela nafas. Baiklah, bos, Zilan, aku serahkan padamu. Anda harus membawanya kembali. Saya akan tinggal di sini, dan ketika kekuatan saya meningkat, saya akan segera menuju ke benua tengah. Pada saat itu, kami akan meratakan keluarga Teng dan San. Sambil menarik nafas dalam-dalam, kata Matman dengan niat membunuh. Dia tahu mengapa Wang Chen ingin dia tetap tinggal. Kuang Ren juga mengetahui bahwa kekuatannya saat ini memang terlalu lemah. Bahkan jika dia memaksakan diri untuk pergi ke benua tengah, itu tidak akan banyak gunanya. Itu hanya akan membawa masalah bagi Wang Chen dan bahaya bagi Zilan, bukan? Meskipun dia sangat ingin pergi, saat ini, Kuang Ren hanya bisa menyerah pada pemikiran itu. Begitu dia selesai berbicara, Kuang Ren tiba-tiba menoleh dan menuju ruang rahasia di dalam keluarga Wang. Dia takut jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, dia tidak akan mampu menahan keinginan untuk pergi ke benua tengah. Niat membunuh di dalam hatinya sulit untuk ditekan. Melihat sosok Kuang Ren yang pergi, Wang Chen menoleh dan melihat ke langit di kejauhan. Ayo pergi, ke benua tengah. Detik berikutnya, sosok Kuang Chen melintas dan langsung merobek ruang. Astaga! Saat ruang angkasa terkoyak, gelombang energi melonjak ke langit. Wang Chen, Jiang Chen Nguan, dan Duan Tian Ren dengan cepat bergabung ke dalam lubang hitam dan menghilang ke Cakrawala. Pegunungan Hengduan, pinggiran Holding Lines Wang Chen, Jiang Chen Nguan, dan Duan Tian Ren muncul di sana. Jarak antara utara dan benua tengah lebih dari 10 juta mil. Akan sangat sulit untuk melintasi jarak ini dengan mengandalkan menembus ruang. Bahkan Wang Chen saat ini tidak dapat melakukannya dengan mudah. Mungkin itu hanya mungkin terjadi jika dia melangkah ke alam yang murni. Jika dia ingin pergi ke benua tengah, Wang Chen masih harus mengandalkan formasi. Ini adalah metode tercepat dan langsung. Saat ini, Wang Chen muncul di ruang kosong ini. Dia bahkan tidak mengambil nafas saat dia langsung menuju ke arah formasi. Astaga! Astaga! Namun, saat Wang Chen dan yang lainnya tiba di suatu tempat tidak jauh dari formasi, dua sosok melintas ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Kepala keluarga. Seolah-olah mereka telah melihat sosok Wang Chen, kedua sosok itu berhenti bergerak. Kemudian, pria yang memimpin berteriak kaget. Sun Yifan. Mendengar teriakan itu, Wang Chen akhirnya bisa melihat dengan baik para pendatang baru itu. Pada saat ini, di antara dua sosok yang melintas ke arah mereka, bukankah yang memimpin adalah Sun Yifan? Di belakang Sun Yifan ada Yang Sa, yang sangat dikenal Wang Chen. Dia tidak menyangka mereka berdua muncul di sini. Melihat penampilan mereka yang sudah usang saat bepergian, terlihat jelas bahwa mereka bergegas ke sini dari benua tengah. Mengapa kamu di sini? Melihat Sun Yifan, Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, fokus keluarga Wang adalah di benua tengah. Sun Yifan dan Siang Kian Kan adalah fondasi keluarga Wang. Keduanya harus menjaga keluarga Wang. Mengapa mereka ada di sini? Mungkinkah? Mata Wang Chen berkilat seolah sedang memikirkan sesuatu. Kepala keluarga, itu benar-benar kamu. Kamu kembali. Hahaha. Kamu kembali. Senang sekali kamu kembali. Senang sekali kamu kembali. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Sun Yifan dan Yangsa berjalan di depan Wang Chen dan memandang Wang Chen dengan penuh semangat. Dua hari lalu, di benua tengah, Siang Kian Kan dan yang lainnya menerima kabar kembalinya Wang Chen. Mereka sangat bersemangat. Mereka tidak dapat mempercayainya. Hari ini, melihat Wang Chen dengan mata kepala sendiri, kegembiraan Sun Yifan terlihat jelas. Benar, kepala keluarga, kabar buruk, ada berita tentang Silan. Kemudian, Sun Yifan sepertinya memikirkan sesuatu dan wajahnya menjadi gelap. Dua hari yang lalu, ketika berita kembalinya Wang Chen tiba, keluarga Wang sangat gembira, tetapi pada saat yang sama, mereka menerima kabar buruk. Silan telah dibawa pergi. Hal ini menyebabkan keluarga Wang tenggelam dalam awan suram. Baru kemarin, Sun Yifan dan yang lainnya menerima kabar bahwa keluarga Teng telah mengirim kabar agar Wang Chen pergi ke keluarga Teng untuk mencari Silan. Hal ini membuat Siang Kian Kan dan Sun Yifan sangat marah. Mereka segera mengirim orang ke keluarga Teng untuk menyelidiki dan juga mengirim orang ke perbatasan utara untuk memberi tahu Wang Chen. Mereka tidak mengirim pesan karena takut dengan rencana keluarga Teng. Karena itu, mereka harus bertemu langsung dengan Wang Chen dan membuat rencana. Itu sebabnya Sun Yifan muncul di sini. Keluarga Teng. Mendengar kata-kata Sun Yifan, pupil mata Wang Chen mengerut dan auranya menjadi sangat dingin. Mereka benar-benar anggota keluarga Teng. Mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh kepala keluarga, kita tidak bisa pergi ke sana dengan gegabuh. Siang Kian Kan ingin Anda kembali ke keluarga dan mendiskusikan rencana. Atau, jika Anda bersikeras untuk pergi. Aku akan pergi bersamamu. Merasakan niat membunuh Wang Chen, Sun Yifan segera berkata, Hef, keluarga kecil Teng berani sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kita tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka jika ada Zetian? Mereka seperti semut, ayo kita bunuh mereka. Jiang Chen Yuan mendengus. Membunuh mereka. Bahkan Duan Tian Ren tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya dan mendengus. Mereka tidak peduli dengan keluarga di benua Tian Suan. Tidak dibutuhkan. Kembalilah ke keluarga dulu, saya akan kembali setelah berurusan dengan keluarga Teng. Saya akan pergi ke keluarga Teng. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Menghadapi sikap Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Wang Chen tidak takut dengan keluarga Teng. Meskipun dia tahu bahwa keluarga Teng pasti memiliki leluhur yang kuat di belakang mereka. Di antara mereka, Teng Li pasti ahli matahari murni. Namun, dia tidak akan melawan mereka. Wang Chen tahu bahwa Zilan tidak mungkin berada di keluarga Teng. Keluarga Teng tidak akan sebodoh itu memikat Wang Chen ke dalam keluarga untuk bertarung. Mungkin ini jebakan yang dibuat oleh keluarga Teng, tapi lalu kenapa? Dengan kecepatan teknik tubuh mengejar bulan Wang Chen dan harta tertinggi di tangannya, bahkan jika dia tidak bisa menekan keluarga Teng, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Wang Chen tahu bahwa Siang Kiankan dan Sun Yifan mengkhawatirkannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya sekarang. Hanya dengan mendapatkan informasi akurat tentang Zilan sesegera mungkin, Zilan bisa lebih aman. Tetapi, mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan menjadi cemas. Jangan khawatir, kembalilah dan beritahu Siang Kiankan. Siapkan semua orang, kami akan menghancurkan keluarga Teng dalam beberapa hari. Wang Chen menyelah kata-kata Sun Yifan dan berkata dengan dingin. Keluarga Teng harus dihancurkan. Keluarga ini tidak perlu ada lagi. Pada saat ini, niat membunuh Wang Chen sangat kuat. Niat membunuh ini bahkan membuat Sun Yifan dan Yang Sam merasa tercekik. Melihat ekspresi percaya diri Wang Chen, Sun Yifan mengatupkan giginya dan berkata, Siang Kiankan menebak dengan benar. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu, tidak apa-apa. Saya tidak akan kembali ke benua tengah kali ini. Saya akan menuju ke Xin City untuk menjaga perbatasan utara. Kota Laut Hitam, Kota Dosa, dan Kerajaan Tian Feng akan dijaga olehku. Sun Yifan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia mengambil sebuah token dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Gunakan token ini untuk memobilisasi penjaga tersembunyi keluarga Wang. Aku serahkan ini padamu. Jika ada berita, penjaga tersembunyi akan mengirimkan sinyal dan segera menghubungi Anda. Ini adalah penjaga tersembunyi dari keluarga Wang. Dalam beberapa tahun terakhir, Siang Kiankan dan yang lainnya telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menciptakan tim ini. Mereka misterius dan kuat. Siang Kiankan sudah menebak rencana Wang Chen ketika dia datang mencari Wang Chen. Oleh karena itu, dia meminta Sun Yifan membawakan token ini kepadanya. Oke, itu sudah diselesaikan. Sempurnakan ramuan bijak ini sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatan Anda. Adapun pil bunga suci ini, Yang Sa, sempurnakan sesegera mungkin. Setelah menerima token tersebut, Wang Chen memberikan ramuan bijak dan pil bunga suci masing-masing kepada Sun Yifan dan Yang Sa. Secara khusus, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan Yang Sa. Dia membutuhkan Yang Sa untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Setelah menerima pil bunga suci dan ramuan bijak karena terkejut, Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan Duan Tianren melangkah ke dalam formasi yang akan membawa mereka ke Benua Tengah. 1798 Benua Tengah, Keluarga Teng Keluarga yang mewarisi garis keturunan binatang ilahi, Teng Senake, adalah salah satu dari enam keluarga besar di Benua Suantian. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka dan semua orang mengagumi mereka. Itu bahkan merupakan tanah suci seni bela diri di hati para pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Kota Naga adalah kota kecil biasa di negeri sembilan prefektur. Namun, karena keluarga Teng, hal itu menjadi tidak biasa. Karena keluarga Teng, menjadi mulia. Karena keluarga Teng, kota Naga menjadi terkenal di negeri sembilan prefektur. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, dengan kemunculan keluarga Wang, kota Naga sepertinya berada dalam situasi yang canggung. Meski masih menjadi salah satu dari enam keluarga besar, namun karena keluarga Wang, keluarga Teng banyak mengalami kemunduran. Terutama baru-baru ini, ketika tiga alam bergabung, ada berita besar dari alam iblis. Sekelompok jenius dari keluarga Teng yang pergi ke alam iblis meninggal. Bahkan leluhur tua Teng Biau pun terbunuh. Hal ini membuat keluarga Teng sangat tertekan. Kota Naga sangat tertekan. Namun, meski begitu, hal itu tidak mempengaruhi kemakmuran kota Naga. Tiga alam berada dalam kekacauan. Kota Naga adalah salah satu tempat teraman di benua Suantian. Pada hari ini, jalanan kota Naga dipenuhi orang dan pedagang, dan jalanan dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Tiba-tiba, beberapa sosok terbang menuju kota Naga dari langit. Hal ini menarik banyak perhatian. Ia Tuhan, mereka ingin terbang ke kota Naga. Apakah mereka ingin mati? Keluarga Teng membuat peraturan bahwa bahkan anggota keluarga Teng biasa pun tidak bisa terbang ke kota Naga. Orang-orang ini, mereka sudah selesai. Kemunculan beberapa sosok secara tiba-tiba menarik perhatian semua orang dan menimbulkan keributan. Kota Naga adalah tanah suci di negeri sembilan prefektur. Keberadaan keluarga Teng membuat kota ini terlihat sangat berbeda. Terbang ke sini jelas tidak menghormati keluarga Teng. Orang-orang ini telah menyinggung keluarga Teng. Memikirkan hal ini, banyak orang di kota menatap sosok yang hendak terbang ke kota. Seratus tahun yang lalu, ada seorang kultifator super kuat yang memasuki alam bela diri ilahi. Ketika dia ingin terbang ke kota Naga, dia dibunuh oleh keluarga Teng. Hari ini, orang-orang ini hanya meminta kematian. Seseorang di antara kerumunan itu berkata, seratus tahun yang lalu, darah kekuatan dewa mewarnai kota Naga menjadi merah, dan itu merupakan peringatan bagi dunia. Sejak saat itu, tidak ada yang berani bertindak kurang ajar di kota Naga. Sekarang, banyak orang yang mau tidak mau memandang orang-orang ini seolah-olah mereka sedang melihat orang mati saat mereka memandang mereka. Lihat, penjaga keluarga Teng ada di sini. Ini seseorang dari keluarga Teng. Saat berikutnya, seseorang berteriak. Saat ketiga sosok itu hendak terbang ke kota Naga, beberapa sosok bangkit dari tembok kota dan menghalangi jalan mereka. Siapa kamu? Beraninya kamu menyinggung martabat kota Naga. Saat sosok-sosok ini membubung ke langit, pria yang memimpin berteriak keras. Anggota inti keluarga Teng, Teng Cheng. Konon kakeknya merupakan salah satu nenek moyang keluarga Teng. Kekuatan Teng Cheng ini bahkan lebih gagah lagi. Di usia yang begitu muda, dikatakan bahwa dia telah melakukan kontak dengan ambang pintu alam kekuatan Tuhan. Sekarang Dao Surgawi telah runtuh dan Dao Besar berada dalam kekacauan, seniman bela diri ilahi-lahir satu demi satu. Dia sangat mungkin untuk masuk ke dalam jajaran kekuatan Tuhan. Melihat pria dari keluarga Teng, seseorang di antara kerumunan itu mau tidak mau bertanya. Itu Teng Cheng. Cek-cek, benar saja, dunia sedang kacau. Bahkan dia sendiri yang datang untuk menjaga gerbang kota. Orang-orang ini sangat tidak beruntung bertemu Teng Cheng. Mungkin keluarga Teng akan menggunakan darah orang-orang ini untuk membangun gengsi mereka. Setelah mengetahui identitas Teng Cheng, kerumunan itu berseru. Ah, ada yang tidak beres. Mengapa saya merasa orang yang memimpin itu begitu akrab? Siapa ini? Namun, saat ini, beberapa orang di antara kerumunan yang bermata tajam itu merasakan ada yang tidak beres. Salah satu pedagang mengerutkan kening ketika dia melihat tiga sosok yang terbang ke arahnya. Benar, mungkinkah? Sesaat kemudian, ekspresi pedagang itu berubah seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Boom! Saat semua orang berseru, Teng Cheng memblokir tiga sosok di langit dan berteriak dengan marah. Ketiga orang ini bahkan tidak memiliki niat sedikitpun untuk berhenti saat menghadapi Teng Cheng. Sosok yang memimpin langsung melayangkan pukulan ke arah Teng Cheng. Pukulan ini menerangi gunung dan sungai. Pukulan ini mengubah warna langit dan bumi. Anda menghadapi pukulan mendadak ini, ekspresi Teng Cheng berubah drastis. Segera setelah itu, yang lebih mengejutkannya adalah dia mengenali orang di depannya. Kamu adalah Wang Cheng. Wajah Teng Cheng menjadi pucat saat dia berseru. Wang Cheng. Saat ini, orang yang menyerangnya sebenarnya adalah Wang Cheng. Ceritan kaget mengguncang langit. Menghadapi pukulan Wang Cheng, Teng Cheng berbalik dan mencoba melarikan diri. Puci. Namun, dia sudah terlambat. Pada saat ini, orang-orang yang datang tidak lain adalah Wang Cheng, Jiang Chen Yuan, dan Duan Tian Ren. Dengan kekuatan Wang Cheng saat ini, bagaimana dia bisa membiarkan Teng Cheng melarikan diri? Pukulan ini menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Itu adalah pukulan langsung dengan keganasan yang tak terbatas. Otot dan tulang langit dan bumi bergemuruh seperti guntur. Angin dari pukulan itu meledak dan gelombang besar menyapu. Raungan tumpul dan suara ledakan terdengar. Ah! Di tengah jeritan yang menyayat hati, suara Teng Cheng tiba-tiba meledak menjadi kabut berdarah di bawah pukulan tersebut. Hualala! Darah tak terbatas berceceran dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Desis! Menyaksikan pemandangan ini, wajah orang-orang di samping Teng Cheng menjadi pucat. Di kota naga, bola mata orang-orang yang melihat ke langit hampir keluar dari rongganya. Sebelumnya, mereka mengira ketiga orang ini sedang mendekati kematian. Mereka masih menunggu keluarga Teng membunuh ketiga orang ini dan mengejutkan dunia. Siapa sangka kejadian seperti itu akan terjadi sekarang? Surga! Teng Cheng! Terbunuh! Astaga! Teng Cheng! Hei! Dia sebenarnya, benar-benar terbunuh dalam sekejap. Wang Chen! Orang yang datang sebenarnya adalah Wang Chen. Wang Chen dari keluarga Wang. Dalam beberapa tahun terakhir, bukankah kota raja yang baru adalah kota milik keluarga Wang? Tuan mereka adalah Wang Chen. Wang Chen benar-benar datang. Aku tidak menyangka itu dia. Saya mendengar bahwa keluarga Wang dan keluarga Teng memiliki dendam yang mendalam. Setahun lalu, keluarga Teng hampir menghancurkan keluarga Wang. Wang Chen ini menghilang selama lebih dari 10 tahun dan rumor mengatakan bahwa dia pergi ke api penyucian. Apakah dia kembali sekarang? Wang Chen ini ada di sini untuk membalas dendam. Pemandangan di depan mereka mengguncang langit dan bumi. Melihat hujan darah yang tak terbatas, ekspresi semua orang berubah. Apalagi setelah mengetahui identitas Wang Chen, semua orang yang hadir mau tak mau panik. Wang Chen. Nama yang pernah mengguncang benua Suantian lebih dari 10 tahun lalu. Ia dikenal sebagai generasi kebanggaan. Setelah lebih dari 10 tahun terdiam, Wang Chen perlahan-lahan dilupakan oleh orang-orang. Namun, kebangkitan keluarga Wang adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sayangnya, keluarga Wang seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Meski berkembang pesat, mereka menyinggung keluarga Teng dan keluarga San. Oleh karena itu, mereka sering menghadapi bahaya. Setahun yang lalu, keluarga Wang hampir meninggal adalah bukti terbaik. Dan kini, kebanggaan generasi telah kembali. Sekarang, apakah dia akan membalas dendam? Melihat Wang Chen menghancurkan Teng Cheng dengan satu pukulan, semua orang merasa sulit bernapas. Kembalinya Raja, kemuliaan kebanggaan generasi. Kali ini, pasti akan ada badai di kota naga. Setelah lebih dari 10 tahun, kebanggaan generasi tersebut telah sepenuhnya tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik. Menghancurkan seniman bela diri alam kuasi dewa dengan satu pukulan, seberapa mendominasi kah itu? Wang Chen. Tidak bagus. Wang Chen ada di sini. Setelah ketakutan dan kepanikan, ekspresi penjaga keluarga Teng yang tersisa berubah drastis dan mereka berteriak ketakutan. Wang Chen, nama ini seperti mimpi buruk bagi keluarga Teng. Dia ada di sini. Terlebih lagi, dia membunuh Teng Cheng tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat penjaga yang tersisa gemetar. Setelah berteriak, orang-orang yang tersisa berubah menjadi burung dan binatang dan melarikan diri ke segala arah. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Kalian semua, mati. Melihat orang-orang ini ingin melarikan diri, ekspresi Wang Chen menjadi dingin saat dia berteriak dengan suara rendah. Keluarga Teng. Kali ini, sejak Wang Chen datang ke kota naga, dia tidak berencana untuk membiarkan masalah ini berhenti. Dia akan membuat namanya terkenal. Karena keluarga Teng berani menyentuh Zilan, mereka harus siap membayar harganya. Ledakan. Memikirkan hal ini, Wang Chen memadatkan senjata energi asal di tangannya dan menyapukannya. Api yang berkobar membakar langit dan energi pedang mengamuk. Gemuruh. Di bawah serangan Wang Chen, seluruh kota naga berguncang. Debu memenuhi langit dan angin kencang melanda. Pada saat ini, tembok kota setinggi seratus kaki dihancurkan oleh energi pedang. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah muncrat. Bagaimana penjaga keluarga Teng ini bisa menandingi Wang Chen? Pedang kasual Wang Chen menggerakkan angin dan awan, menyebabkan langit dan bumi redup. Kemanapun pedang ini lewat, kekosongan terdistorsi, lubang hitam muncul, dan grendau hancur. Darah dan daging berceceran di mana-mana akibat serangan pedang ini. Beberapa penjaga keluarga Teng langsung terbunuh. Keluarga Teng, serahkan Zilan. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kota nagamu hari ini. Setelah menyapu semua penjaga keluarga Teng, Wang Chen berdiri dengan bangga di atas reruntuhan dengan senjata energi asal di tangannya dan berteriak dengan dingin. Bas! Suaranya seperti guntur misterius, bergemuruh tanpa henti dan menyebar ke seluruh kota naga. Hancurkan kota nagamu! Hancurkan kota nagamu! Empat kata terakhir tertinggal di langit di atas kota naga, penuh dengan niat membunuh. Aura pembunuh yang kuat memenuhi udara. Dalam sekejap mata, seluruh kota naga sepertinya telah memasuki musim dingin dan jatuh ke dalam gua es. Pada saat ini, kota naga sedang gempar. Saat ini, jutaan orang terkejut. Ya Tuhan, Wang Chen, benar-benar mendominasi. Momentum seperti itu, sungguh, menantang surga. Dia sebenarnya berani memprovokasi keluarga Teng. Kali ini, perang pasti akan terjadi. Ya Tuhan, Zilan, bukankah itu pemimpin keluarga Wang? Saya mendengar bahwa keluarga Wang dipimpin oleh Zilan, Siang Kiankan, dan Sun Yifan. Sekarang, Zilan, sebenarnya ditangkap oleh keluarga Teng. Tidak heran Wang Chen sangat marah. Saat suara Wang Chen menyebar, seluruh kota naga menjadi gempar. Wang Chen muncul dan berperang melawan keluarga Teng, mendominasi dan tak tertandingi. Keluarga Wang berada dalam krisis, dan Zilan ditangkap. Wang Chen marah karena kecantikannya. Saat ini, semua orang sepertinya mengetahui seluk-beluk masalah ini. Bagaimana keluarga Teng menghadapinya? 1799. Pada saat itu, seluruh kota naga tampak gempar. Kata-kata Wang Chen mengguncang langit. Bagaimana reaksi keluarga Teng terhadap sikap sombong Wang Chen? Pada saat itu, perhatian seluruh kota naga terfokus pada rumah besar di pusat kota. Keluarga Teng, salah satu dari enam keluarga besar dan penguasa benua Suantian selama ratusan ribu tahun, bagaimana reaksi mereka? Wang Chen, jangan terlalu sombong. Benar saja, setelah beberapa saat, raungan kemarahan datang dari kota naga. Swoosh, swoosh, swoosh. Di dalam keluarga Teng, puluhan sosok terbang ke langit. Kota naga adalah tanah suci keluarga Teng. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar melakukan apa yang mereka mau? Wang Chen berani bertindak sombong di kota naga dan membunuh orang-orang dari keluarga Teng. Bagaimana mereka bisa menerima hal itu? Saat itu, keluarga Teng sangat marah. Satu demi satu, mereka terbang ke langit dan menyerang Wang Chen. Huff, keluarga Teng, jadi ini salah satu dari enam keluarga besar. Itu saja. Merasakan aura lusinan sosok di kejauhan, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren, yang berdiri di samping Wang Chen, mencibir. Membunuh. Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan bertanya. Dia menggerakkan tangannya dan darah di tubuh Jiang Chen Yuan mulai mengaum. Membunuh. Menghadapi pertanyaan Jiang Chen Yuan, Wang Chen hanya menjawab dengan satu kata. Satu kata sama kuatnya dengan seribu pasukan. Satu kata sama mengejutkannya dengan guntur. Membunuh. Satu kata ini penuh dengan niat membunuh. Hahaha, Tin Juku Haus. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan tertawa. Astaga, astaga. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Chen Yuan memimpin dan berlari keluar. Kemudian, Wang Chen menyusul, dan kegigihan yang menghancurkan surga tidak mau kalah. Membunuh. Sambil mengaum, Wang Chen menggunakan teknik gerakan mengejar bulan dan menyerbu ke arah kerumunan. Terkesiap. Di bawah kota naga, semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Wang Chen, apakah dia berencana memulai perang? Ya Tuhan, dia bahkan tidak takut dengan leluhur keluarga Teng. Kali ini, langit benar-benar akan terbalik. Wang Chen datang dengan niat buruk hari ini. Melihat Wang Chen menyerang keluarga Teng, semua orang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jelas sekali bahwa Wang Chen tidak berniat mundur. Dia ingin berjuang sampai akhir. Tampaknya penculikan Zilan oleh keluarga Teng telah membuat Wang Chen sangat marah. Kemarahan karena kecantikan, darah menudai sungai dan gunung. Dia ingin menggunakan darah keluarga Teng untuk menghilangkan amarah di hatinya. Wang Chen, jangan terlalu sombong. Ini adalah kota naga keluarga Teng, bukan kota Rajamu. Pada saat yang sama, di sisi lain, melihat Wang Chen menyerang langsung ke arah mereka, orang-orang dari keluarga Teng semakin terkejut dan marah. Wang Chen ini jelas meremehkan mereka. Memikirkan hal ini, pemimpin keluarga Teng meraum marah. Dia mengeluarkan pagoda ilahi dan mengirimkannya ke Wang Chen. Ledakan. Dengan pemasukan energi asal yang sebenarnya, pagoda ilahi bersinar terang dan berubah menjadi pagoda berlapis kaca. Ia ingin menyegel Wang Chen. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Bodoh sekali. Wang Chen mencibir sambil melihat pagoda ilahi yang menekannya. Dia tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, dia mempercepat dan menyerang ke depan. Tinju Kaisar Langit. Sambil berteriak, Wang Chen menggunakan tinju Kaisar Langit melawan pagoda ilahi. Tinju Kaisar Langit mengguncang langit dan bumi. Cahaya tinju menyala dan langit dipenuhi cahaya bintang. Seekor naga dewa melonjak dan seekor harimau mengaum. Semua orang di kota naga gemetar melihat pukulan ini. Pagoda kaca itu bergetar hebat di bawah pukulan ini. Matahari dan bulan kehilangan warnanya karena pukulan ini. Ledakan. Gunung dan sungai berguncang. Kota naga bergemuruh dan cahaya bersinar tanpa henti. Angin kencang bertiup dan guntur menderu. Tinju Kaisar Langit bertabrakan dengan pagoda berlapis kaca. Dalam sekejap, puluhan ribu cahaya emas meledak dan menutupi seluruh kota naga. Angin puyuh yang tak terbatas mendatangkan malapetaka, menyebabkan banyak orang di kota naga menderita. Ah! Di bawah gelombang kejut yang kuat, itu bahkan menyebabkan darah yang tak terhitung jumlahnya muncrat. Tidak baik, berlari. Langkah yang sangat kuat. Sangat kuat. Kota naga sudah selesai. Mundur. Di tengah gelombang kejut, jeritan dan tangisan kesakitan terdengar. Kota naga mengalami kekacauan dalam sekejap. Pertarungan antar pembangkit tenaga listrik telah membawa bencana bagi mereka. Ledakan. Di saat yang sama, saat semua orang melarikan diri, ledakan keras datang dari langit. Pada saat ini, di tengah cahaya kemasan tak berujung yang tampak seperti letusan gunung berapi, tiba-tiba cahaya putih muncul. Pagoda ilahi yang menekan Wang Chen dikirim terbang dalam sekejap. Retak-retak-retak. Serangkaian suara retakan yang tajam terdengar. Di bawah tinju kaisar langit, pagoda itu mulai retak. Puci. Pagoda itu terlempar dan jiwa asalnya sangat terguncang. Tetua keluarga Teng membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Adegan ini mengejutkan semua orang di keluarga Teng. Pagoda berkilau adalah harta karun yang sangat terkenal di keluarga Teng. Bahkan seorang kultifator kekuatan dewa pun tidak akan berani melawan pagoda ini. Dan sekarang, Wang Chen benar-benar mematahkannya hanya dengan kekuatan fisiknya. Dalam sekejap, semua orang di keluarga Teng terkejut. Mati. Setelah mengirim glaze pagoda terbang dengan satu pukulan, aura Wang Chen melonjak. Memegang senjata yang terbuat dari energi asal, dia bergerak maju. Bajingan kecil, mati. Pada saat yang sama, Jiang Chen Yuan menyapu dengan tombaknya. Tendon pemecah surga juga menyerbu ke dalam kerumunan. Ah! Bagaimana keluarga Teng bisa bertahan melawan tiga ahli kuat pada saat bersamaan? Mungkin di mata orang awam, mereka sudah menjadi ahli yang tidak bisa dijangkau. Namun, di mata Wang Chen, mereka seperti semut. Puci-puci. Ceritan terdengar, darah berceceran, dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap, langit dipenuhi hujan darah. Di dalam kota naga, darah mengalir seperti sungai. Di tengah teriakan, Wang Chen dan yang lainnya tidak dapat dihentikan. Terlalu kuat. Ini sudah menjadi pembantaian sepihak. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang melarikan diri 10 ribu meter dari kota naga tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Keluarga Teng, keluarga bangsawan sejati di benua Suantian. Warisan salah satu dari enam keluarga besar dibantai oleh orang lain. Dan itu terjadi di Dragon City. Semua orang merasa ini sulit diterima. Apakah keluarga Teng sudah selesai? Bahkan ada beberapa orang di kota naga yang tidak bisa menahan tangis sedih ketika melihat ini. Keluarga Teng berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kepercayaan terhadap orang-orang ini sepertinya telah runtuh. Tidak. Ceritan terdengar di langit ketika satu demi satu anggota keluarga Teng meninggal. Wang Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Akhirnya, di tengah pembantaian tersebut, raungan kemarahan terdengar dari dalam keluarga Teng. Saat ini, pembantaian di langit membuat mata keluarga Teng menjadi merah. Saat ini, raungan marah datang dari ruang rahasia di dalam keluarga Teng. Astaga! Sesosok melesat ke langit. Di luar wilayah keluarga Teng yang tak terbatas, raungan marah datang dari belakang gunung. Suosh! 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 Lebih banyak sosok melonjak ke langit. Bagi mereka, hari ini jelas merupakan hari bencana bagi keluarga Teng. Selama puluhan ribu tahun, mereka belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang, mereka semua jadi gila. Ah! Wang Chen, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Gelombang kutukan kemarahan naik dan turun di kerumunan. Wang Chen, apakah kamu ingin Zilan mati? Akhirnya, pada saat ini, terdengar suara dari kerumunan, menyebabkan suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Wang Chen, menyerahlah. Kalau tidak, kami pasti akan membunuh Zilan. Suara itu mengingatkan banyak anggota keluarga Teng. Zilan! Benar, mereka masih punya kartu truf. Itu adalah Zilan. Saat ini, mereka ingin menggunakan Zilan untuk mengancam Wang Chen dan membuat Wang Chen menyerah. Karena semua orang tahu bahwa Zilan setidaknya adalah tunangan Wang Chen. Mungkinkah Wang Chen bisa menyaksikan Zilan mati? Mereka tampaknya telah memahami kelemahan Wang Chen. Kamu mendekati kematian. Namun, yang mengejutkan semua orang, setelah mendengar kata-kata itu, Wang Chen Fei tidak berhenti. Sebaliknya, dia malah menjadi semakin marah. Kata-katanya mengandung niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beraninya dia menggunakan Zilan untuk mengancamnya. Hal ini membuat mata Wang Chen menjadi merah. Jika Wang Chen berhenti karena ancaman ini, maka dia tidak akan berada di sini hari ini. Pemikiran keluarga Teng terlalu sederhana. Ini karena Wang Chen tahu betul bahwa jika dia menyerah, Zilan tidak hanya tidak akan diselamatkan, tetapi dia juga akan berada dalam bahaya. Keluarga Wang bahkan mungkin hancur. Membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan tegas berteriak dengan marah. Rencana keluarga Teng tidak ada gunanya melawannya. Ingin mengancam saya. Mari kita lihat siapa yang mengancam siapa. Hari ini, dia akan menggunakan darah untuk memberitahu keluarga Teng betapa salahnya mereka. Wang Chen, apakah kamu ingin membunuh Zilan? Melihat aura Wang Chen semakin kuat, seorang tetua keluarga Teng yang melayang di udara berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya bengkok. Dia tidak menyangka Wang Chen akan melakukan ini. Jika kamu punya nyali, cobalah menyentuh Zilan. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan mengubah kota naga ini menjadi neraka. Saya akan mengubah keluarga Teng menjadi lautan darah. Aku akan meratakan semuanya. Mendengar kata-kata tetua keluarga Teng, Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak berhenti dan berlari menuju kediaman keluarga Teng. Dia akan memulai pembantaian. Apa gunanya membunuh puluhan ribu orang demi kecantikan? Ledakan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen langsung mengeluarkan stempel surgawi persegi dan menempelkannya ke arah keluarga Teng. Ledakan keras terdengar dan gelombang kejut meledak. Dalam sekejap mata, stempel surgawi persegi berubah menjadi gunung besar dan jatuh ke arah keluarga Teng. Tidak. Cepat lari. Melihat pemandangan ini, seluruh anggota keluarga Teng menjadi semakin terkejut. Tidak ada yang mengira Wang Chen akan begitu tegas dan galak. Dia hanyalah orang yang tidak menyenangkan. Wang Chen, kamu sedang mendekati kematian. Akhirnya, saat stempel langit persegi hendak turun dan mengubah keluarga Teng menjadi reruntuhan, terdengar raungan marah. Sosok familiar itu tiba-tiba terbang dari cakrawala, auranya seperti pelangi. 1.800 Leluhur Teng Li Melihat sosok ini muncul, semua orang dari keluarga Teng berteriak kegirangan. Bukankah orang yang muncul adalah leluhur Teng Li? Dia benar-benar muncul. Melihat Teng Li muncul, semua orang dari keluarga Teng merasa telah menemukan harapan dan sangat bersemangat. Adapun Wang Chen, pupil matanya menyusut saat melihat sosok ini. Siapa ini? Sangat kuat. Jiang Chen Yuan, yang berada di samping Wang Chen, tidak lagi memiliki senyuman di wajahnya. Ekspresinya serius. Aura Teng Li bahkan membuat Jiang Chen Yuan merasa sedikit takut. Yang murni. Duan Tianren berkata dengan suara yang dalam. Seorang ahli yang murni dari keluarga Teng menonjol. Nenek moyang keluarga Teng, Teng Li. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam ketika dia mendengar pertanyaan Jiang Chen Yuan dan Duan Tianren. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen menyipitkan matanya saat melihat Teng Li muncul tidak jauh darinya. Kamu benar-benar datang. Kata-kata Wang Chen dingin. Dia tidak lupa bagaimana dia hampir mati di tangan Teng Li di api penyucian. Jika bukan karena Lin Zhan, jika bukan karena keberuntungannya, bagaimana mungkin Wang Chen masih hidup? Dia tidak akan pernah melupakan kebencian ini. Huff, Wang Chen, saya tidak menyangka Anda telah meningkat pesat hanya dalam setahun. Mendengar perkataan Wang Chen, Teng Li mendengus dingin. Ekspresinya terus berubah. Kembali ke api penyucian, tidak menyingkirkan orang ini memang meninggalkan masalah besar. Memikirkan kekalahan keluarga Teng di alam iblis, wajah Teng Li dipenuhi dengan niat membunuh. Di mana Zilan? Menghadapi niat membunuh Teng Li, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Dia bertanya dengan dingin. Zilan, hahaha, jangan pernah berpikir untuk berangkat hari ini. Aku akan mengirim Zilan ke neraka bersamamu. Mendengar perkataan Wang Chen, Teng Li tiba-tiba tertawa. Hari ini, sejak Wang Chen ada di sini, apakah dia masih ingin pergi? Saat dia selesai berbicara, niat membunuh Teng Li melonjak. Jika itu masalahnya, aku akan meratakan keluarga Teng dan menemukan Zilan. Mendengar kata-kata Teng Li, ekspresi Wang Chen langsung menjadi gelap. Membunuh. Dengan raungan marah, sosok Wang Chen melintas, berubah menjadi aliran cahaya saat dia menerkam langsung ke arah Teng Li. Jelas sekali Teng Li tidak berniat menyerahkannya. Kemudian Wang Chen akan mengambilnya sendiri. Tidak peduli apakah Zetian ada di sana atau tidak. Selama dia membunuh Teng Li, semuanya akan baik-baik saja. Desir-desir. Sosoknya berkedip-kedip, dan saat berikutnya, Wang Chen meninju. Ledakan. Seluruh dunia mulai terdistorsi. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, bakat garis keturunannya diaktifkan, dan Rosevins berkobar dengan api yang berkobar. Pada saat ini, Wang Chen langsung melepaskan kekuatannya secara ekstrim. Sebelumnya, saat menghadapi anggota biasa keluarga Teng, Wang Chen tidak perlu melakukan ini. Namun, segalanya berbeda sekarang. Sekarang, menghadapi Teng Li, Wang Chen tidak punya pilihan selain berhati-hati. Saat auranya naik ke puncak, tinju kaisar surgawi meledak, dan gelombang udara yang tak terbatas meledak. Kepulan-kepulan-kepulan. Semua orang dari keluarga Teng dikirim terbang dalam sekejap mata. Sangat kuat. Melihat Wang Chen, wajah semua anggota keluarga Teng langsung menjadi terkejut. Kekuatan yang tersisa dari satu pukulan sebenarnya telah membunuh beberapa orang. Datang kepadaku. Melihat Wang Chen, yang telah tiba di depannya, mata Teng Li menjadi dingin, dan dia langsung menunjukkan senyuman dingin. Ledakan. Telapak tangannya tumpang tindih, dan Teng Li memblokirnya. Gemuruh. Gunung berapi meletus, dan cahaya bintang membumbung tinggi. Cahaya kemasan memenuhi langit, bersilangan. Naga dan ular menari, dan harimau ganas mengaum. Pada saat ini, di tengah ribuan ilusi, terjadi angin puyuh yang tak terbatas. Gemuruh. Gelombang udara menyebar, menyelimuti kota naga sepenuhnya. Deretan rumah langsung runtuh, dan aliran darah muncrat. Tabrakan antara dua ahli top telah mencapai tingkat yang menantang surga. Ledakan. Saat kedua kekuatan itu meledak secara ekstrim, di saat berikutnya, cahaya putih melesat ke langit dan menyatu dengan awan. Gelombang udara itu seperti jamur yang tumbuh. Wuss. Angin menderu-deru di telinganya. Di bawah serangan ini, mata Teng Li tiba-tiba menyusut, dan dia tampak tidak percaya. Dengan satu pukulan, Wang Chen benar-benar memaksanya mundur. Adegan ini mengejutkan orang-orang di kota naga, yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Anggota keluarga Teng bahkan lebih tercengang. Leluhur, sebenarnya, tersesat. Ya Tuhan, Wang Chen. Sebenarnya sangat kuat. Langkah ini sebenarnya memaksa leluhur Teng Li mundur. Dalam sekejap, keluarga Teng menjadi gempar. Seolah-olah Tia Nyao pingsan, semua orang dari keluarga Teng berseru kaget dan ketakutan. Tindakan Wang Chen tidak terbatas, dan dia benar-benar menekan Teng Li. Ini jelas merupakan hasil yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Pada saat ini, hati semua orang di keluarga Teng tenggelam. Seolah-olah mereka tercekik. Buk-buk. Di saat yang sama, sosok Wang Chen juga berhenti, dan dia mundur dua langkah. Kamu, lebih kuat dari yang kukira. Akhirnya, saat gelombang udara menghilang, Teng Li, yang telah mundur puluhan meter, menstabilkan tubuhnya dan menatap Wang Chen dengan ekspresi muram. Matanya bersinar karena kedinginan. Dengan serangan ini, dia dirugikan. Mati rasa di tangannya menyebabkan niat membunuh Teng Li menyebar, dan amarahnya membubung ke langit. Dia dirugikan. Ini tidak bisa dimaafkan. Bagaimanapun, sejak dia mencapai level ini, Teng Li telah menjadi sangat kuat. Dia belum pernah dirugikan sebelumnya. Tapi sekarang, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di depan Wang Chen. Orang ini, yang seperti semut di hadapannya setahun yang lalu, telah tumbuh sedemikian rupa. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Hari ini, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Memikirkan hal ini, Teng Li berteriak dengan marah. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, aura Teng Li meledak dan meningkat ke level lain. Dengan goyangan di pergelangan tangannya, sisi hitam pekat muncul di tangannya. Dengan munculnya skala ini, langit berubah warna, angin dan awan melonjak, dan kilat menyambar. Aura ini membuat seluruh kota naga terasa seperti tercekik. Huff, itu bukan terserah kamu. Hari ini, aku akan mewarnai langit dengan darahmu. Wang Chen mendengus dengan ekspresi dingin sambil menekan darah mendidih di tubuhnya dan melihat timbangan di tangan Teng Li. Skala ular melonjak, Wang Chen hampir yakin. Dari aura yang muncul setelah ledakan, tidak diragukan lagi ini adalah aura ular yang melonjak. Dia tidak mengira Teng Li akan memiliki harta karun sebesar itu. Ular yang melonjak itu adalah binatang dewa, dan sisik di tubuhnya telah tumbuh entah berapa tahun, berapa banyak esensi matahari dan bulan, dan berapa banyak energi yang diserapnya. Skala sebesar itu cukup untuk mengubah cuaca. Perintah surga. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berani ceroboh dan segera mengeluarkan perintah surga. Menggabungkan. Sambil mengaum, Wang Chen mengaktifkan Heaven's Order dan bergabung dengan roh heroik kuno. Dia mengeluarkan arai sembilan naga. Membunuh. Berlawanan dengan Wang Chen, Teng Li juga dengan gila-gilaan mengaktifkan sisik ular yang melonjak itu. Setelah energi tak berujung disuntikan ke dalam timbangan, itu langsung memancarkan cahaya hitam. Aou-aou-aou. Naga dan ular itu menari. Seekor ular yang panjangnya ribuan kaki muncul entah dari mana. Ular yang membubung itu berputar-putar di langit, matanya bersinar seperti bintang. Dengan lambayan tangan Teng Li, ular melonjak langsung menukik ke bawah dari atas. Ia membuka mulutnya lebar-lebar untuk mencoba menelan Wang Chen. Wuss. Angin bertiup dan kekuatan hisap membuat Wang Chen sulit untuk berdiri diam. Menekan. Melihat ular yang melonjak menukik ke bawah, wajah Wang Chen tampak serius. Setelah bergabung dengan roh kepahlawanan kuno, tingginya hampir seratus kaki. Dong. Sambil memegang bel raksasa, Wang Chen membunyikan suara jiwa berkabung. Bas. Gelombang suara berubah menjadi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang menerkam ular yang melonjak itu. Gemuruh. Dalam sekejap mata, terjadi serangkaian ledakan. Di bawah bel raksasa, gelombang suara tidak terbatas. Seluruh kota naga menjadi ketakutan. Dan serangan ular yang melonjak itu bahkan lebih tak tertandingi. Gelombang suara yang dipancarkan Hong Zhong berubah menjadi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pengaruh Soaring Serpen, mereka ditembus gelombang demi gelombang. Membunuh. Melihat adegan ini, Wang Chen kaget. Ini bukan jiwa ular biasa yang melonjak, kan? Sisik di tangan Teng Li telah menyatu dengan sari darah ular yang melonjak. Hanya dengan begitu ia dapat menciptakan ular yang sangat kuat dan melonjak. Karena itu yang terjadi. Dengan raungan marah Wang Chen, Dekrit Surgawi menunjukkan kekuatannya. Di bawah kendali Wang Chen, sembilan naga yang telah diciptakan berubah menjadi cahaya kemasan dan menyerang ular yang melonjak itu. Sembilan naga menyerang dan langit berubah warna. Gemuruh. Petir menyambar dan awan gelap bergulung. Saat ini, langit dan bumi seakan runtuh. Gemuruh. Di tengah dua keagungan ekstrim, debu membubung ke langit di dalam kota naga. Rumah demi rumah, jalan demi jalan, gedung demi gedung runtuh dalam sekejap. Kota naga yang sebelumnya ramai telah berubah menjadi tumpukan sampah dalam sekejap. Au-au-au. Raungan naga itu terus terdengar. Sembilan naga itu berubah menjadi sembilan berkas cahaya kemasan dan bertarung sengit dengan ular yang melonjak itu. Dengan dua kekuatan ekstrim yang meletus, cahaya setinggi 10 ribu kaki terus bermekaran. Seolah-olah sebuah bintang sedang dihancurkan dan runtuh. Dalam tabrakan seperti itu, di bawah angin kencang, banyak nyawa terkubur di bawah kota naga. Bahkan ketika keluarga teng tidak dapat bertahan hidup, sembilan naga dan ular yang melonjak itu tiba-tiba meledak. Kedua kekuatan itu berubah menjadi cahaya tak berujung dan menghilang ke langit. Serangan dekrit surgawi secara langsung membubarkan keagungan ular yang melonjak itu. Kuali langit dan bumi, tekan langit dan bumi. Melihat sembilan naga pecah dan ular yang melonjak menghilang, sosok Wang Chen berhenti. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Dia langsung mengeluarkan kuali langit dan bumi. Hari ini, apapun yang terjadi, dia harus membunuh Teng Li. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Berdengung. Kuali langit dan bumi muncul dan langit membeku. Saat ini, lampu merah bersinar dan menyelimuti seluruh langit. Di bawah aura menakutkan itu, wajah pucat Teng Biao terpantul. Ular yang melonjak itu hancur dan sisiknya meredup. Saat ini, bekas darah menggantung di sudut mulut Teng Li. Hatinya sedang kacau. Dengan kekuatan yang murni dan kekuatan sisik ular yang melonjak, dia sebenarnya tidak bisa membunuh Wang Chen. Itu benar-benar dibubarkan. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Teng Li saat ini. Pergi. Namun, tidak banyak waktu tersisa untuknya. Di kejauhan, Wang Chen merauh marah dan sekali lagi mengeluarkan teknik yang kuat. Sebuah kuali raksasa yang berkedip dengan lampu merah menekan Teng Li. Tidak baik. Melihat pemandangan ini dan merasakan keagungan yang tak terbatas, ekspresi Teng Li berubah drastis. Untuk pertama kalinya, dia melihat sedikit ketakutan dan ketakutan di matanya.